Halo guys, selamat malam Berjumpa dengan saya, DGH Sofisial Di TikTok malam hari ini Malam hari ini spesial kita akan membahas mengenai Kanonisasi kitab suci ya Yaitu kanonisasi Alkitab Banyak orang yang membuat karangan bebas Mengenai kanonisasi kitab suci Bahkan ada yang Menyampaikan suatu umpatan atau suatu ucapan-ucapan yang kurang baik Terutama bersinggungan dengan kanonisasi kitab suci ini Misalnya Mereka seringkali Menyampaikan suatu ucapan-ucapan yang Misalnya mereka mengatakan bahwa Tidak ada peran Bapak Gereja dalam kanonisasi Gitu ya Atau Mereka mengatakan bahwa Tidak ada Ya, tidak ada Jasa Bapak Gereja dalam kanonisasi kitab suci Ini Saya merasa lucu ketika ada orang yang mengucapkan seperti itu Karena Bapak Ibu Di zaman sekarang ini Begitu banyak literasi yang bisa kita baca Menjadi sumber bagi kita Untuk mengetahui Mengenai kanonisasi kitab suci ini Jadi kita bisa dikatakan Kalau kita mengucapkan suatu ucapan yang Keliru Ya, orang akan mengatakan atau menertawakan kita Gitu ya Kok bisa-bisanya gitu ya Ada ucapan semacam itu Dan ada suatu Ketidak yakinan terhadap Fakta sejarah Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudariku Kita harus tahu Bahwa Pada Abad-abad pertama Dan Sebelum kita masuk ke situ ya Mengenai iman Kita tahu ya Bapak Ibu ya Ada masa prasejarah Ada masa aksara Ya Atau ada juga masa praaksara Ya Jadi dari situ kita bisa lihat Bahwa Tidak ujuk-ujuk Ada tulisan itu Tidak-tidak Tiba-tiba ada Bentuk buku itu Karena ada masa-masa Dimana Ya, tadi saya sudah sebutkan Masa prasejarah Atau Masa Praaksara Gitu ya Nah Ini yang harus kita ketahui Ya Tidak Langsung Sebagainya Maka di dalam iman kita Dikenal dengan istilah Salah satunya adalah Kanonisasi Dan kitab itu Tidak ngumpul sendiri Atau jatuh dari langit Gitu Gitu Jadi Lucu kalau ada orang yang mengatakan Gak ada andil Bapak gereja di sana Tidak ada sejarah Bapak gereja Mengkanon Atau bahkan Memberikan pernyataan Pernyataan yang Keteliru tentang Bapak gereja Yang mengkanon kitab suci Ya Itu dia Oke Tadi saya Sudah tambahkan ini Minayong tadi Saya tambahkan Tapi Coba Halo Shalom Dan Semangat banget ya kan Selamat malam Malam Waduh Komandan sudah datang ini Selamat malam juga Komandan Gimana kabarnya Komandan Baik Puji Tuhan Dan Sorry ya Agak telat dikit Ini padahal pembahasan kita kan Mau kita bahas Lebih dalam ya Apa namanya Mengenai Kanonisasi kitab suci itu sendiri Karena banyak banget orang yang Gak paham nih Kanonisasi kitab suci itu Sebenarnya seperti apa sih Mereka malah berpikir bahwa Kanonisasi kitab suci itu Gak terlalu penting Karena Kan kita sudah ada patokannya Bukunya pada saat itu begini Padahal mereka gak tau Kalau kita dulu didasari Iman kita tuh didasari Dengan yang namanya Tradisi lisan ya Dan tradisi Suci kita Tuh Nah Ini nih Banyak banget yang Tidak mengerti nih Dan Gimana nih Dan Lanjut Dan Ya Tadi saya sudah beri pengantar Tadi saya tidak masuk ke bagian iman Saya mengatakan begini Kita secara ilmu biasa saja Kita mengenal Ada masa Raaksara Dan masa aksara Kita mengenal Masa dimana orang Tidak mengenal tulisan Dan Masa mengenal tulisan Nah Kita bandingkan Masuk kepada Bagian iman Misalnya Seperti di abad pertama Tidak semua orang Mengenal Atau bisa menulis Tidak semua orang Ya Bisa melakukan Atau membaca Waktu itu Maka Pastinya Termasuk Di zaman Musa misalnya Dengan perjanjian Lama Misalnya Jangan Jangan dipikir Bahwa waktu itu Sudah jadi buku Yang dibawa oleh Musa itu Ini lucu Kalau ada orang Yang berpikir Sudah langsung Jadi buku Gitu Ini kan menjadi lucu Kalau seandainya Oh berarti Kalau di zaman mulai Itu sudah jadi buku Perjanjian lama Jadi Sehingga orang Orang Israel Waktu itu juga Diberikan buku Buku itu Untuk dibaca Ini Cukup Untuk menjadi Bahan Lawak-lawak Sebenarnya Kalau ada yang Mengatakan Seperti itu Kanon perjanjian Lama pun Itu Juga belakangan Terjadi Oleh Para Rabi Yahudi Dan Belakangan Lebih belakangan Lagi Ya Mungkin Hampir sama Tahun-tahunnya Dengan Kanon kitab suci Yang dilakukan Oleh Gereja katolik Atau paus Nah Gimana nih Apa namanya Komandan Minayong Ini Menanggapi juga Tentang hal-hal Seperti ini Tadi saya Memberi pengantar Saja dulu Silahkan Silahkan Iya Dan Dari yang Komandan Sampaikan Banyak banget Yang menyatakan Bahwa ternyata Musa itu Menulis Kitab Lima kitab Musa itu Secara bersamaan Gitu loh Dan Dan juga Mereka berpikir Bahwa dulu Torah itu Udah berbentuk Kitab Dan Nah ini nih Yang kadang Orang gak tau Kan Ketika kita jelasin Kayak gitu Dibilangnya Wah kamu gak tau Sejarah nih Sekala macam Ketika gitu Dan Aduh gimana ini Dan Ya Ya Saya kira Itu Pemikiran Yang sangat pendek Ya Komandannya Mungkin Ada penjelasan Lebih jauh Dari komandan Nanti saya Untuk ini aja Menginggalkan saja Kalau saya sih mengatakan demikian begini Bahwa dalam penulisan itu pun Kita kan harus lihat dari mana mata Rantainya kan dan penjagaannya Kalau aku berkaca Dari cara penulisannya kitab suci kita Di perjanjian baru kan dan Yang dimana itu pun Semua tradisi Itu pun semua tradisi Ada berapa kitab di perjanjian baru pun Yang ditulis Melainkan ada Ada yang disuruh atau Ada otoritas yang diberikan kan dan Nah itu kan juga kita harus tahu kan dan Seperti Yohanes Ketika Yohanes sudah meninggal Siapa yang melanjutkan tulisan Yohanes Itu kan pasti ada yang sama kan Yang dia berikan otoritas untuk Menulis semua kitab Yohanes Dengan secara lengkap kan dan Betul kan Ya Betul Nah seperti itu maksud saya Kebanyakan mereka langsung menganggap Bahwa semuanya Plek Yang satu orang itu yang nulis Dan kitabnya Itu sudah berbentuk kitab Padahal kita tahu Itu semuanya dalam bentuk Yang namanya Inskripsi Ya kan dan Masih dalam bentuk tulisan-tulisan Yang di Kalau kita di jaman Musa Itu masih di jaman batu-batu Ya kan dan Belum ada yang namanya Seperti yang komandan bilang Papirus gitu loh Belum Nah dan Papirus itu adanya pada jaman Kapan sih gitu Nah orang-orang pada jaman dulu Perjaman perjanjian lama Itu semuanya menggunakan Torah apa Torah lisan Bukan Torah tulisan Nah ini harus tahu nih Teman-teman semua nih Itu yang paling penting Kita harus tahu Sejarah dulu gitu Kalau secara-sejarah latar belakangnya Jangan gak tahu Ya ambruk lah Itulah makanya jadi kayak bilangnya Bapak gereja itu gak penting Katanya Bapak gereja itu gak ada apa-apanya Lemah segala macam Hei emangnya anda sekelas Bapak gereja gitu Hah Lihat dulu lah latar belakang Bapak gerejanya Gak kaleng-kaleng mas bro Dan mereka gak tahu Yang dimaksud Bapak gereja itu pun Ya seperti Petrus Karena apa Dia Bapak segala umat untuk kita Karena apa Dia diberikan otoritas sama Yesus Untuk mengembalakan Untuk membimbing umat-umatnya kan Makanya kata Yesus Di atas batu karang ini Akan kudirikan gerejaku katanya Nah dan kau akan mengembalakannya kan Itu sudah otoritas yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus Lalu kenapa dihina Kalau dihina buang saja kitabmu sekarang Itu aja Gampang Lanjut Dan Mungkin yang lain Oke Yang lain mungkin ya Farna mungkin ada yang mau disampaikan Saya beri kesempatan ini kepada yang bertamu ini Silahkan Silahkan Waduh Ini bahas kanun nih Ngeri nih bahasannya Takut apa Kita yang tinggi rangka Jangan terlalu dalam Ya silahkan Silahkan Mungkin ada yang mau disampaikan Ya kalau kita kan harus tahu dulu arti kanon itu apa Kan gitu Kan itu kan tolak ukur ya kan Untuk memasukkan atau ukuran ya ukuran Bagaimana memasukkan kitab-kitab Menjadi Menjadi Tulisan ya tulisan alkitab Menjadi alkitab Itu kan harus diteliti Tulisan-tulisan itu Dimasukkan lah Menjadi alkitab Waktunya kanon Diukur dia Dicocok gak alkitab Tulisan ini Jadi kan Istilah kanon itu kan Untuk apa ya Penulisan alkitab Ya pembuatan alkitab Itu kanon itu Kanonisasi Mungkin itu dulu Mentara Di katolik kan ada Berapa kitab kan Gitu di kanon Di protestan Benarnya semua katolik Yang mengkanon itu Cuma ketika protestan Tidak memakai kitab yang ini Di Deuteronica itu Yang mengkanon itu katolik semuanya Tapi ada di Mereka tidak patit tujuh kitab Di Deuteronica itu Di perjanjian lama Jadi kalau ada pertentangan ya Kalau ada pertentangan Itu gak mungkin pertentangan Dengan katolik kitab itu Karena yang membuat itu katolik Alkitab itu Jadi gak logis Kalau itu contoh Jangan menyembah patung katanya kan Atau masalah tertunggal itu Yesus adalah Bapak Gak mungkin katolik itu Menjebak dirinya sendiri Dalam penulisan alkitab itu Tidak bertentangan dengan ajaran katolik Justus saling mendukung itu Cuma pemahaman dari orang lain Ajaran lain Dibenturkan Yang terjadi sekarang ini kan Viral ini Membahag Bapak itu Yesus Yesus itu Bapak Banyak lagi yang di Bagaimana Bunda Maria gitu ya Banyak Sang penyimpan patung Jadi katolik yang membuat alkitab Gak mungkin dia benturan dengan ajarannya Jadi salah paham mereka yang Ajaran lain yang keluar dari katolik Mungkin itu Sementara Oke Siap Bang Parna Nanti kita coba Kupas ya Gak mungkin ada kanon Kalau gak ada manusianya kan Gak mungkin Silahkan paman Saya panggil paman saja ya Paman anak jalanan Silahkan Silahkan Saya beri waktu Ya salombang salombang Saya gak tau ini apa temanya bang Temanya kanon kitab suci Ya udah saya percaya itu Itu aja dulu Saya bang Oke Baik Lanjut dan Jadi gini Tadi Bang Parna Menyampaikan bahwa Kanon itu kan Sebuah ukuran Dan mungkin saya sebagai Pemantik sedikit ya Kita tau misalnya Mohon maaf kalau saya harus mutip-mutip ayat Misalnya kita membaca di dalam Kisah para rasul 2 ayat 41 Ya Kisah para rasul 2 ayat 41 Dan seterusnya Ketika para rasul Berkumpul Disitu tidak dicertakan Mereka membawa Satu bagian Di sana dikatakan Mereka mendengarkan Pengajaran para rasul Berarti Mereka mendengarkan Pengajaran lisan Lalu Kita misalnya Mengikut tulisan Santo Papias Misalnya Santo Papias itu kan Menjelaskan kepada kita Siapa-siapa saja Itu penulis-penulis Injil itu Misalnya Injil Markus lah Misalnya Itu kan Berasal dari Pengajaran rasul Petrus Dan setelah 25 tahun Rasul Petrus Mengajar Berarti begini Kira-kira begini ya Kalau rasul Petrus itu Datang ke Roma Pada tahun 45 Berarti tinggal ditambah 25 Berarti sekitar Tahun berapa itu Ditulis oleh Markus Nah Dari mana kita tahu Siapa Markus Kalau kita Tidak menggunakan Catatan sejarah Saya melihat ya Mohon maaf ini Bukan menyinggung Apa-apa Non-Katolik itu Kadang-kadang Mereka itu Saking Membela Pemahaman butanya Dia juga menolak Sejarah Ya Nah Tadi saya katakan Kalau rasul Petrus Datang ke Roma Itu sekitar Tahun 45 Di dalam Dalam sejarah gereja Yang ditulis oleh Eusebius Dan juga yang ditulis oleh Paus Clemens Dari Roma Berarti Paus keempat Dikatakan bahwa Penulisan Injil Markus itu Dilakukan oleh Juru tulis Rasul Petrus Di Roma Setelah Rasul Petrus Mewartakan Injil 25 tahun Di Roma Berarti Kalau 25 tahun Ya Ditambah tadi ya 45 Ditambah 25 Berarti kan Ada sekitar Tahun 60-an lebih Ya 65 67 lah Kira-kira Nah Sekarang Mari kita Berfikiran Konyol Contohnya Tadi di dalam Kisah para rasul Dikatakan Mereka mendengarkan Pengajaran rasul-rasul Lalu Injil Markus Ditulis sekitar Tahun 60-an Sekarang Pertanyaan saya Begini Lalu Para rasul itu Mereka mengajarkan Yang disebut Di dalam kisah Para rasul itu Kira-kira memakai Kitab yang mana Ini kan Hanya orang Yang mau jujur Yang bisa menerima Logika Seperti itu Karena Anda nanti Masuk di kuliah STT manapun Kecuali STT yang tidak Jujur ya Pasti akan Mengatakan pada Anda Injil-injil Yang kita punya itu Ditulis Sekitar tahun 60-an Ke atas Pertanyaannya Sebelum ada itu Umat perdana Memakai apa Pengajaran lisan Pengajaran lisan Saya kaitkan dengan kanon Kanon itu yang menentukan Adalah Orang yang akan Menentukan ini Diilham oleh Tuhan Atau tidak Patokannya itu Yang digunakan oleh Yang mengkanon Ada tiga hal Poin yang Termasuk Syarat kanon Yang saya pelajari Ini ya Yang pertama Tulisan yang ada itu Sekitar tahun 60 itu Itu Paling tidak Itu sudah Didengar Kurang lebih Di wilayah Yang berbeda Tetapi Pengajarannya sama Baru bisa diterima Tulisan itu Jadi Misalnya Kalau menceritakan Yang berbeda Makanya nanti Mereka bisa Menolak ajaran Gnostisisme Karena Itu tidak Didengarkan di Beberapa tempat Yang soal Diserupakan itu Nah Oke ya Jadi Pernah didengar Di lingkup Wilayah Gerejawi Perdana Pernah didengar Dan Itu sering Diajarkan Apa itu Sebenarnya Yang paling Vital di dalam Iman kita itu Seperti yang kita Hayakan barusan ini Yaitu apa Kelahiran Karya Sengsara Wafat Dan Kebangkitan Yesus Poin ini Adalah Penting Untuk ada Di dalam Kitab yang Kanon Kalau tidak ada Apalagi ada yang Ajaran Gnostisisme Itu yang diserupakan Wow Itu udah Udah gak masuk Kanon Itu udah Kemudian Kemudian Biasanya Tulisan itu Dikenal Dalam Kurun Waktu Abad Abad Pertama Penulisannya Dalam Kurun Waktu Abad Pertama Itu yang Diterima Kalau ditulis Setelah itu Bisa Jadi Itu tulisan Dari para Rasul Tapi masuk Dalam Bagian Tulisan Tulisan Seperti Misalnya Didake Bisa menjadi Tradisi Ataupun Pengajaran Pengajaran Yang memberikan Suatu Pencerahan Kepada kita Yang tidak Bertentangan Dengan kitab suci Kemudian Yang ketiga Juga Pasti Bisa Ditelusuri Pengajaran Ini berasal Dari rasul Siapa Contoh tadi Papias Yang hidup Tahun Hidup Di jaman Para rasul Itu dia Menelusuri Makanya Ada catatannya Dia menelusuri Ini tulisannya Dari Pengajaran Siapa Injil Markus Dari Pengajaran Rasul Petrus Injil Matius Dari Rasul Matius Dan Pengikutnya Seperti tadi Minayong Menyinggung Bahwa Bukan Dia sendiri Yang Memberikan Redaksi Itu Ada Muridnya Sama Dengan Injil Yohanes Seperti Itu Bukan Utuhnya Seutuhnya Dari Rasul Yohanes Itu Ada Murid-murid Mereka Yang Mereka Dengar Dari Pengajaran Rasul Yohanes Tapi Rasul Yohanes Mungkin Lupa Lalu Mereka Menambah Saya berikan Contoh Misalnya Di Di dalam Kitab Perjanjian Lama Musa Sudah Wafat Siapa Yang Menceritakan Dirinya Yang Sudah Wafat Tidak Mungkin Tidak Mungkin Pasti Orang Lain Yang Menceritakan Itu Tapi Dikatakan Penulisnya Terutama Taurat Adalah Musa Tapi Tidak Mungkin Musa Menceritakan Padahal Dia Sudah Mati Tidak Mungkin Siapa Yang Menulis Yang Murid-murid Mereka Bisa Jadi Yosua Nah Kurang Lebih Pemantiknya Saya Berikan Begitu Dulu Komandan Silahkan Komandan Saya Mau Nanya Dulu Bang Host Itu Yang Dimaksud Dengan STF Itu Sekolah Tinggi Tidak Filsafat Suaranya Hilang Bang Suaranya Hilang Salam Selamat Malam Salam Salam Bang Yosuf STF Itu Sekolah Tinggi Filsafat Teologi STF Berarti Cabangnya Yang Jakarta Bukan Begini Istilah Mungkin Kalau STF Itu Mungkin Di Kalangan Apa Protestan Yang Sekarang Ini Sekarang Ini Dimulai Diperkenalkan Kepada Mereka Kalau Yang Katolik Punya Lainnya Kalau STF Ini Lebih Cenderung Ini Lebih Cenderung Ke Kawan Kita Sebelah Protestan Maksudnya Baga Saya Sudah Sudah Dengar Ya Iya Kedengeran Tadi Agak Putus Soal Bangku Tidak 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 Nari Atau Para Pastor Itu Pasti Jujud Dengan Sejarah Yang Ada Termasuk Dimana Saya Sekolah Juga Tapi Ada Beberapa Yang Menyangkal Kesaksian Sejarah Itu Maksud saya Oke Oke Oh Ya Ya Seperti Yang Bapak Dereja Tadi Kan Itu Kan Bapak Tanpa Harus Banyak Berbicara Sekalipun Hanya Dibutuhkan Orang Itu Dekat Dirinya Sendiri Sudah Cukup Sebenarnya Gitu Silahkan Komandan Minayong Namanya Iya Dan Jadi gini Dan Kan Tadi kan Sudah Ini Memang Kami Panggil Gitu Pak Komandan Oh Iya 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 Dan Tadi kan Sempat Disinggung Tuh Bagaimana Penulisan Kitab Perjanjian Lama Ya kan Dan Ketika Di Para Murid Bercerita Membagikan Pewartaan Itu Itu kan Menggunakan Tradisi 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 Non-Yahudi Non-Yahudi Ketika Di Perdagangan Kemudian Mereka Pemwartakan Keyahudian Mereka Disana Kan Komandan Nah Ini Juga Ketika di Jaman Yesus Komandan Apakah Sudah Jelas Kanonisasi Kitab Perjanjian Lamanya Seperti Kayak Itu kan Kalau kita Lihat Di Yamnia Waktu itu Mereka Mereka Kan Bersih Keras Untuk Menghentikan Kekristenan Menjamur Komandan Dengan Melarang Penggunaan Sep Tua Ginta Tapi Mereka Mereka Alihkan Dengan Membuat Sendiri Komandan Nah Itu Gimana Komandan Ini Pertanyaan Berat Tapi Saya Harus Jujur Dan Bagi Bapak Ibu Yang Mendengarkan Entah Nanti Ter Tengsang Tadi Ada yang Komen Tengsang Jadi Gini Jadi Gini Bapak Komandan Ketika Konsili Yamnia Itu kan Orang Belum Menetapkan Kanon Mereka Sebenarnya Itu Yang Mengatakan Bahwa Mereka Menetapkan Kanon Pada Konsili Yamnia Itu Itu Sebenarnya Teori Bukan Bukan Fakta Kenapa Begitu Karena Pada Saat Konsili Yamnia Ini Belum Ada Keputusan Yang Kinal Tentang Kanon Kitab Secinya Orang Yahudi Kita Perlu Tahu Bapak Ibu Kawan Kawan Yang Ada Di Yahudi Itu Ada Banyak Aliran Contoh Ada Saduq Ada Fatisi Saduq Mereka Tidak Percaya Kebangkitan Farisi Percaya Kebangkitan Nah Disitulah Juga Mereka Mempunyai Persoalan Di dalam Konsili Yamnia Itu Sehingga Belum Ada Keputusan Belum Ada Kanon Yang Sudah Baku Pada Saat Itu Baru Pada Tahun Tahun Selanjutnya Itu Baru Ada Baru Ada Kanon Itu Kanon Yahudi Itu Dan Itu Sejaman Dengan Pengkawinan Gereja Katolik Ya Jadi Kalau Dikatakan Di zaman Yesus Sudah Jadi Kanon Semua Perjanjian Lama Itu Saya Mau Bertanya Dalam Penemuan Desi Scroll Nah Ini Hanya Orang Yang Suka Baca Aja Yang Tau Kan Itu Ditemukan Di Beberapa Gua Tapi Disitu Kan Ada Surat Surat Yang Tidak Masuk Dalam Ada Surat Heno Ada Surat Apa Lagi Itu Bahkan Esther Tidak Mau Dimusuk Komandan Betul 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 Jadi Pertanyaannya Adalah Mengapa Kitab-kitabnya Ditemukan Di Dead Scroll Itu Banyak Banyak Variasinya Dan Itu Di Abad Awal Ya Kan Di Abad Awal Baru Variasi Variasi Itu Kita Bisa Lihat Dari Penemuan Penemuan Itu Ketika Kita Merujuk Nanti Oh Ternyata Mereka Juga Belum Sepakat Tentang Kitab Suci Mereka Di Awal Abad Pertama Berarti Di Jaman Musa Pun Mereka Memakai Tradisi Oral Atau Lisan Ya Itu Jadi Kemudian Kalau Kita Menyinggung Tentang Tadi Mumpung Disinggung Tadi Oleh Bang Parna Mengenai Deuterokanonika Nah Ini Juga Menjadi Persoalan Di Dalam Konsili Itu Karena Orang-orang Yahudi Yang Ada Di Perantauan Mereka Menggunakan Itu Orang-orang Yahudi Yang Ada Di Tanah Yahudi Itu Mereka Menolak Ya Nah Apakah Karena Orang Yahudi Yang Ada Di Tempat Tinggal Mereka Yang Asli Dan Bukan Di Perantauan Menolak Maka Itu Adalah Indikasi Kitab Itu Tidak Benar Bukan Saya Kasih Contoh Begini Misalnya Komandan Mina Ini Dari Dari Sumatera Contohnya Anggaplah Sumatera Itu Disitulah Terjadi Dulu Yahweh Menampakkan Diri Dan Terjadi Peristiwa Sejarah Keselamatan Contohnya Berarti Memakai Bahasa Di Wilayah Sumatera Itu Ya Oke Lalu Komandan Mina Ini Dia Merantau Ke Tanah Jawa Contohnya Ini Saya Berikan Contoh Yang Sederhana Saja Dia Membawa Kitab Yang Berbahasa Yang Ada Bahasa Dari Wilayah Sumatera Dibawa Ke Jawa Karena Karena Dimakan Usia Kitab Yang Dia Bawa Ini Sudah Lapuk Kalau Enggak Disalin Ulang Maka Akan Hilang Nah Karena Komandan Mina Ini Sudah Lama Di Jawa Misalnya Ya Dia Pakai Bahasa Setempat Untuk Menyalin Ulang Menyalin Ulang Dia Pakai Bahasa Karena Nanti Dia Pikir Nanti Anak Saya Keturunan Saya Mereka Enggak Ngerti Lagi Bahasaku Dari Dari Daerah Sumatera Aku Pakai Bahasa Dimana Aku Merantau Ditulislah Pakai Bahasa Yang Ada Di Tanah Rantau Sementara Yang Ada Di Tanah Aslinya Mereka Juga Hilang Kitab Itu Dalam Bahasa Aslinya Hilang Lalu Yang Ada Di Tanah Rantau Juga Hilang Tapi Salinannya Masih Ada Salinannya Nah Ini Yang Menjadi Persoalan Kitab Itu Bagian Perjanjian Lama Tapi Karena Aslinya Tadi Tidak Disalin Yang Menyalin Yang Ada Di Perantauan Eh Yang Ada Di Tempat Aslinya Mengatakan Ah Kami Tidak Menerima Itu Karena Tidak Dalam Bahasa Kami Padahal Dulunya Berasal Dari Tempat Yang Sama Juga Nah Kalau Dikaitkan Dengan Orang Yang Menolak Ya Penolakan Itu Kan Terjadi Abad Ke 16 Dia Tidak Mengalami Yang Namanya Mengkanon Kitab Suci Dia Hanya Memakai Itu Masalahnya Begitu Komandan Mina Minah Ya Itu Betul Sekali Komandan Karena Mereka Tidak Tidak Ada Di Dalam Proses Pengkanonan Itu Dan Kita Kan Tadi Seperti Yang Dibilang Bang Parna Tadi Kan Komandan Bahwa Itu Punya Tolong Ukurnya Sendiri Dalam Kanon Apakah Sesuai Dengan Tradisi Risan Kita Dan Tradisi Ibadah Kita Tradisi Suci Kita Kan Itu Sesuai Tidak Kalau Tidak Sesuai Dengan Yang Sering Kita Dengarkan Yang Sering Diajarkan Ya Kan Maka Itu Kan Ditolak Kan Komandan Seperti Yang Komandan Singgung Tadi Seperti Basilides Ginosic Basilides Ginosic Injil Yang Tidak Terkanon Yang Tidak Sesuai Kan Komandan Dengan Ajaran Kita Kan Nah Mereka Pastikan Bilang Bagaimana Bisa Kamu Melihat Sesuai Atau Tidak Dengan Ajaran Selain Dari Tradisi Suci Kita Harus Lihat Dari Mata Rantainya Siapa Kan Gitu Kan Rom Komandan Nah Ini Orang Orang Tidak Ngerti Bagaimana Yang Namanya Mata Rantai Mereka Selalu Berpikir Bahwa Kitab Jatuh Gedebuk Sudah Ada Duluan Kitab Tenang Semuanya Itu Dari Tuhan Kita Tahu Berpusat Kepada Tuhan Tapi Tuhan Bagaimana Yang Kamu Kenal Kalau Bukan Dari Sukses Para Rasul Mereka Yang Menulis Kitab Dengan Juru Tulisnya Dan Juga Yang Dikanan Oleh Bapak Bapak Gereja Ini Mereka Gak Tahu Gitu Terus Sempat Juga Disinggung Sama Komandan Yang Tadi Dikanan Yang Semuanya Mereka Belum Kelar Komandan Nah Inilah Yang Mendasar Komandan Mereka Menolak Beberapa Kitab Kitab Padahal Kitab Itulah Yang Mereka Sudah Gunakan Terdahulu Seperti Yang Komandan Tadi Dengan Etimologi Seperti Itu Contoh Seperti Itu Kita Lihatkan Septuaginta Itu Ditulis Ulang Oleh Imam Mereka Sendiri 70 Imam Mereka Sendiri Yang Dihutus Oleh Eliezer Kenapa Mereka Menolak Itu Hanya Karena Bukan Bahasa Dari Mereka Sendiri Sedangkan Mereka Sudah Menggunakan Kitab Itu Bertahun Tahun Komandan Sebelum Yesus Lahir Lucu Tidak Komandan Lucu Kan Nah Karena Jadi Jadi Ketika Jadi Ketika Kitab Sudah Digunakan Bertahun Tahun Berabad Baru Setelah Yesus Datang Dan Kemudian Mereka Menolak Itu Menurutku Tidak Menolak Dan Menyalahkan Itu Seolah Kitab Septuaginta Tidak Benar Jangan Kan Itu Komandan Saya Pernah Dengar Begini Komandan Saya Mencari Komandan Meresearch Bahwa Sebelum Di Jaman Ezra Yang Setelah Baid Ala Pertama Yang Runtuh Komandan Itu Ezra Itu Kan Dia Mengkorupsi Sedikit Mengenai Contoh Mengenai Penyembahan Di Israel Dengan Samaritan Kan Samaria Kan Komandan Nah Itu Saya Mau Tanya Komandan Apakah Benar Komandan Sebelum Yang Namanya Kanon Ezra Kanon Samuel Yang Pertama Setelah Ezra Sebelum Apa Namanya Bay Suci Kanon Samuel Yang Dirubah Sedikit Sama Kanon Ezra Itu Lebih Tua Kanon Samaritan Samaria Kan Samaritan Teg Pentatuh Ya Kan Nah Pertanyaan Saya Begini Komandan Kalau Misalkan Mereka Ini Yang Baru-baru Ini Mengakui Bahwa Kitab Yang Benar Itu Berbahasa Ibrani Dan Bukan Berbahasa Yunani Komandan Pertanyaannya Saya Begini Apakah Sudah Jelas Kitab Yang Mereka Benar Ini Zaman Sekarang Ini Perjanjian Lama Ini Sesuai Dengan Zaman Sebelum Ezra Yaitu Zaman Kanon Samuel Nah Ini Pertanyaan Komandan Jadi Apa Bagaimana Gereja Untuk Mengkanonnya Dan Melihat Tolak Ukurnya Dari Kanon Ini Nah Inilah Komandan Maksud saya Kita Harus Lihat Dulu Bagaimana Bapak Gereja Dalam Menilai Kitab Kitab Ini Sesuai Atau Tidak Dan Bagaimana Bapak Gereja Melihat Perkembangan Gereja Dan Perkembangan Orang Yahudi Diterima Minah Minah Bentar Bentar Minah Ini Panggil Panggil Komanden Tentara Polisi Yang Disini Aku Ngeri Takut Aku Tentara 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 Takut Aku Tapi Bro Dia Dengan Dengan Kawan Kawan Ya Saya Sedikit Saja Bisa Tanggap Ini Kita Perlu Lihat Masalah Pengkanonan Ini Beberapa Poin Yang Harus Kita Lihat Juga Satu Catatan Josephus Flapius Itu Dia Sudah Menuliskan Ada Sempat Menuliskan Sedikit Tentang 22 Kitab Ya Kita Tidak Ini Belum Masuk Ke Teori Bagaimana Pengkanonan Itu Itu Bukti Bukti Yang Ketika Kita Ada Kedua Tentang Detsi Scroll Itu Sendiri Atau Penemuan Gua Kumran Itu Sebagai Satu Bukti Lain Yang Bisa Kita Rujuk Untuk Memahami Teori-teori Berhubungan Dengan Kanon Selain 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 Kita Mesti Menyadari Bahwa Perkembangan Kekristianan Ketika Terpisah Dengan Yahudi Tahun 90 Setelah Berpisah Habis Itu Sudah Sendiri-sendiri Dalam Menentukan Otoritasnya Jadi Kita Lihat Ada Beberapa Poin Ini Yang Coba Kita Perhatikan Untuk Bisa Kita Apa Kita Seringkan Tapi Untung Saya Waktu Tidak Panjang Jadi Sebentar Saja Jadi Itu Yang Menjadi Bahan-Bahan Pokok Pemikiran Bahwa Kalau Di dalam Kekatolikan Coba Main-main Ke Bagian Apa Kalau Di Webnya Mungkin Brogea Bisa Tau Ya Itu Di BBC Itu Ya Itu Disitu Kita Bisa Lihat Saya Bukan Katolik Disini Bang Ya Gak Pak Kita Ya Ya Ini Kita Hanya Cerita Saja Oleh Karena Itu Dalam Masalah Pengkanonan Ini Kita Perhatikan Beberapa Hal Itu Memang Menurut Mereka Yang Mengajarkan Keribetan Tentang Penelusuran Akan Pengkanonan Pengkanonan Apalagi Berhubungan Dengan Perjanjian Lama Ini Ya Sekarang Juga Orang Sudah Meragukan Teori Tentang Yamnia Memberikan Satu Kanon Dari Kejahudian Itu Sudah Ditolak Ya Karena Di Yamnia Sudah Didapati Hanya Berbicara Tentang Kitab Apa Lupa Kidung Agung Dengan Apa Mungkin Saya Lupa Jadi Itu Kalau Sumber Katolik Bisa Dicek Di BBC Itu Jelas Ada Penggodokan Tentang Bagaimana Dokumen Dokumen Tentang Kitab Suci Itu Bisa Kita Lihat Di Sana Jadi Masalah Pengkanonan Sejauh Sumber Kekatolikan Itu Memaparkan Tentang Bagaimana Sejarah Ini Harus Menjadi Apa Ya Menjadi Satu Basic Pengetahuan Kita Agar Kita Tahu Bahwa Bagaimana Kita Berasal Bagaimana Semua Sumber Pengajaran Ini Terjaga Itu Yang Diperlukan Jadi Sekitar Apa Ya Sekitar Pengkanonan Ini Memang Kita Dapati Ada Sedikit Cerita Yang Simpang Siur Bukan Simpang Siur Apa Cerita Yang Banyak Sekali Apa Kita Dengar Atau Kita Tangkap Bahkan Dari Para Pengajar Kekatolikan Yang Apa Ya Yang Berotoritas Juga Masih Masih Dalam Tanda Petik Ya Ini Teori-teori Yang Coba Dibangun Untuk Melihat Tentang Itu Ya Memang Yang Membantu Sekali Itu Penemuan Apa Ya Di Kumran Ini Bagaimana Ada Kitab-kitab Deutero Kanonica Walaupun Sedikit Itu Sudah Membuktikan Bahwa Kitab Itu Sudah Ada Sejak Zaman Dahulu Karena 150 Tahun Sebelum Masihi Tahun 150 Sebelum Masihi Jadi Itu Sangat Kuat Bagi Apa Pemahaman Perkembangan Tentang Pengenalan Akan Dunia Alkitabiah Yang Sedikit Itu Ya Sedikit Masih Sumber-sumber Asalnya Masih Itu Ya Masih Coba Digali Jadi Tentang Pengkanonan Itu Ya Kita Harus Dengan Apa Besar hati Bahwa Memang Sejak Tahun 90 Kekristenan Sudah Mempunyai Otoritas Sendiri Dalam Menentukan Kanonnya Itu Satu Kedua Jika Memang Yahudi Sudah Membuat Pengkanonan Yaitu Silahkan Dengan Rujukan Rujukan Tertentu Tetapi Kekristenan Sangat Jelas Bahwa Dengan Keterpisahan Tahun 90 Otoritas Pengkanonan Terpisah Dari Pemahaman Orang Yahudi Karena Sebelum Tahun Itu Kitab Itu Sendiri Sendiri Terbukti Dengan Penemuan Di Dates Kor Itu Masih Dalam Bentuk Gulungan Yang Bukan Dalam Satu Kesatuan Utuh Tidak Seperti Yang Kita Punya Tentang Apa Ya Mau Bandingkan Itu Seperti Yang Kita Punya Vatikan Sinetikus Itu Sudah Dalam Bentuk Satu Buku Utuh Tetapi Kenyataan Bahwa Penemuan Di Apa Ya Itu Masih Dalam Bentuk Itu Gulungan Gulungan Yang Masing Dalam Bentuk Kitab Masing Ini Salah Satu Sinyal Bahwa Dari Tahun 150 Sebelum Masih Itu Juga Masih Belum Bisa Apa Kita Tempatkan Satu Teori Yang Kokoh Untuk Mengatakan Sudah Dikanonkan Tapi Ini Masih Dalam Perbincangan Silahkan Brogea Dengan Saudara Lain Untuk Ini Kebetulan Menarik Tapi Saya Tidak Punya Waktu Panjang Saya Jenturannya Brogea Mbak Mina Dan Kawan-kawan Bang Pan Silahkan Komandan Ditanggapi Boleh Aduh Aku lagi Kedarsumnya Komandan Jadi Gini Benar Tadi Yang Dikatakan Tadi Sesuai Dengan Yang Kita Bahas Tadi Bahwa Pengkanonan Itu Pun Kita Lihat Dari Sejarahnya Juga Perunutan Waktu Rentang Waktu Penulisannya Dan Kapan Ini Juga Yang Tadi Kita Merujuk Bahwa Penemuan Septuaginta Yang Mereka Tolak Karena Mereka Merasa Tidak Ada Bahasa Ibraninya Gitu Kan Gak Ada Kanon Ibraninya Yang Tertua Mengenai Kitab-kitab Yang Lain Ternyata Dibenarkan Oleh Dibenarkan Oleh The Seed Scroll Nah Ini Sempat Yang Pertemuan Terakhir Komandan Yang Ditemukan Oleh Para Arkeolog Mengenai The Seed Scroll Yang Mereka Berhenti Untuk Menelitinya Lagi Dan Tidak Ingin Membuat Konsili Lagi Untuk Menyatakan Bahwa Kitab-kita Yang Benar Komandan Itu Pernah Saya Dapat Dasas Disisinya Seperti Itu Ya Kan Dari Pihak Israel Itu Yang Seat Ini Desi Scroll Sudah Taruh Di Jerusalem Liberari Ya Kan Itu Tidak Tidak Mau 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 Di Komandan Dan Mereka Tidak Mau Mengakuinya Lagi Karena Menurut Mereka Kitab Sudah Fix Katanya Gitu Ya Kan Nah Itu Yang Menarik Bagi Kita Komandan Karena Hal Ini Jarang Sekali Dibahas Sama Teman-teman Yang Lain Dalam Hal Kanonisasi Apalagi Kan Pernah Juga Mengajarkan Begini Komandan Mengajarkan Kalau Kalau Kitab Suci Itu Ketika Dikanon Dibagi Dengan Dua Induk Yaitu Bizantium Dengan Apa Yang Dia Bilang Satunya Lagi Palestina Ya Gitulah Nah Ini Kan Menurutku Maksudnya Apa Pembagian Induk Ini Apa Tidak Semuanya Satu Tidak Ada Pembagian Kalau Misalkan Ada Pembagian Berarti Ada Yang Bertentangan Oh Ya kan Komandan Kenapa Aku Belum Bertentangan Karena Pasti Karena Pasti Penulisannya Penulisannya Bukan lagi Dengan Satu Orang Yang Sama Atau Dengan Murid Yang Sama Gitu Kan Melainkan Udah Ada Orang Lain Yang Menulisnya Kembali Kemudian Dibukukan Untuk Kepentingan Mereka Tapi Bukan Dari Dari Gereja Sendiri Yang Memutuskan Komandan Nah Inilah Maksud saya Untuk Menekan Menekan Penjelasan Penjelasan Yang Dan Juga Kan Saya Sempat Mengatakan Demikian Begini Pengkanonisasian Yang Full Final Itu Pada Tahun 382 Di Roma Pertama Kali Oleh Paus Damassus Ya Kan Menyerukan Untuk Pengkanonisasian Dengan Jumlah Kitab Itu 72 Untuk Apa Untuk Menekan Kitab-kitab Yang Tidak Sesuai Dengan Tradisi Kita Kan Begitu Kan Komandan Tidak Sesuai Dengan Ajaran Para Rasul Dan Juga Tradisi Kita Sudah Turun Temurun Kita Lakukan Nah Apalagi Ada Aliran Aliran Yang Pertama Sekali Keluar Itu Seperti Aliran Arius Yang Paling Gencar Waktu Itu Komandan Nah Itulah Yang Dilakukan Oleh Gereja Untuk Menekan Hal-hal Seperti Itu Nah Tetapi Banyak Sekali Oknum Yang Merasa Bahwa Bapak Gereja Salah Dalam Mengkanon Kitab Suci Bapak Gereja Sangat Lemah Dalam Mengkanonisi Kitab Suci Maksud Lo Apa Lo lahir Aja Dia Di Jaman Itu Coba Lo Kanon Sendiri Itu Maksudnya Aku Pengen Ngomong Kayak Gitu Tapi Komandan Tahu Lanjut Dan Jadi Gini Kita Kan Kalau Menelusuri Sejarah Sejarah Itu Kita Tahu Bahwa Ada Seorang Yang Bernama Melito Dari Sardis Dia Seorang Uskup Pada Abad Sekitar Tahun 150 Melito Ini Mencoba Membuat Ini Masuk Ke Kanon Gereja Jadi Tadi Kita Sudah Berbicara Mengenai Kanon Yamnia Orang Yahudi Yang Juga Tidak Jauh Berbeda Tahun Pengkanonan Mereka Tentang Perjanjian Lama Karena Mereka Berbagai Aliran Misalnya Aliran Farisi Itu Hanya Menerima Lima Kitab Aja Nah Ini Mungkin Baru Diketahui Oleh Orang Aliran Farisi Hanya Menerima Lima Kitab Musa Begitu Aja Mereka Tidak Menerima Yang Lain Oke Kemudian Aliran Yang Lain Seperti Saduki Mereka Juga Menerima Kitab Yang Berbeda Dengan Yang Diterima Oleh Farisi Atau Zelot Kan Itu Banyak Aliran Yahudi Itu Bukan Hanya Satu Ada Zelot Misalnya Ada Yang Diterima Ada Yang Juga Tidak Diterima Kelompok Lain Demikian Demikian Dan Sampai Sekarang Kalau Kita Lihat Yahudi Sekarang Kan Kita Nyebut Yahudi Ada Gitu Dan Kalau Kita Periksa Secara Mendalam Tidak Tidak Semua Mereka Sama Gitu Oke Sekarang Kita Masuk Ke Misalnya Dimulai Dari Pengkanonan Gereja Tapi Kita Mulai Mula-mula Adalah Terjadi Kekacauan Ketika Muncul Aliran Gnostisisme Itu Itu Adalah Aliran Yang Paling Berpengaruh Dalam Gereja Perdana Dan Mau Tidak Mau Mereka Harus Membuat Sebuah Patokan Nah Begini Sebelum Kemelito Tadi Puskup Dari Sarbis Pada Tahun 150 Tahun 150 Muncul Aliran Sesat Yang Bernama Gnostisisme Oke Nah Sementara Itu Kitab Suci Belum Dikanon Gereja Gereja Tertentu Hanya Memakai Tulisan 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 Itu Contoh Tadi Saya Sudah Beritahu Injil Markus Itu Adalah Hasil Pewartaan Nasul Petus Di Kota Roma Dapat Dikatakan Bahwa Kitab Suci Injil Markus Itu Paling Tidak Hanya Dipakai Di Roma Dan Kemudian Dimana Markus Juga Pergi Ke Mesir Dalam Sejarah Ya Kemungkinan Di Mesir Dipakai Di Roma Dipakai Tapi Di tempat Lain Belum Itu Contohnya Lalu Saya Berikan Contoh Lagi Injil Lukas Dan Kisah Para Rasul Menurut Tulisan Catatan Dari Murid Rasul Yohanes Yaitu Papias Yang Memulis Adalah Lukas Dua Kitab Itu Yang Menulis Lukas Dan Lukas Ini Juru Tulis Dari Rasul Paulus Oke Lalu Mereka Kemana Memang Nanti Pada Akhir Kisah Para Rasul Diceritakan Bahwa Lukas Dan Rasul Paulus Memang Sampai Di Roma Nanti Dibaca Saja Kisah Para Rasul Pasal 28 Kemudian Bapak Ibu Rasul Paulus Dan Ini Berfokus Ke Wilayah Antiochia Berarti Tulisan Tulisan Dari Lukas Secara Khusus Dipakai Di Antiochia Dan Kemudian Ketika Mereka Kero Mungkin Baru Sampai Di Roma Tulisan Itu Juga Oke Itu Dua Contoh Yang Saya Berikan Ingat Belutikan Belutikan Itu Belum Dipakai Dimana Mana Dan Orang Bisa Saja Di Penilai Pengajaran Yang Sesat Maka Ketika Muncul Benoth Isid Pada Tahun 150 Ada Dua Tokoh Yang Pertama Valentinus Ingat Yang Bernama Valentinus Itu Cukup Banyak Salah Satunya Nama Tokohnya Valentinus Yang Kedua Tokohnya Adalah Bas Ini Dari Mana Ya Oke Kemudian Karena Belum Dikanon Maka Gereja Perdana Guncang Dalam Arti Umat-umatnya Bingung Yang Mana Yang Harus Kami Ikuti Ya Dari 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 Mix Siapa Ya Tolong Dulu Ini Saya Ini Sudah Semangat Bang Bang Parna Ya Saya Ada Buku Ini Bang Bang Hoss Kayaknya Bang Bang Hoss Kayaknya Bang Hoss Saya Sendiri Disini Gak Ada Orang Ya Oke Saya Lanjut Jadi Karena Belum Dikanon Dan Tadi Penulisan Penulisan Itu Ada Di Mana Belum Disatukan Maka Ada Seorang Uskup Yang Menanggapi Ajaran Dari Gnostisisme Namanya Irenaeus Dari Ions Dia Menulis Buku Melawan Ajaran Gnostisisme Yaitu Judulnya Adalah Apa Namanya Menelanjangi Pengajaran Kumpura-kumpura Oke Kemudian Bagaimana Supaya Melindungi Umat Tadi Karena Kanon Kitab Suci Belum Ada Lalu Mereka Memberi Kata Kanon Tadi Itu Kata Kanon Tadi Itu Bukan Berarti Sudah Jadi Sudah Terkumpul Ya Bapak Ibu Tapi Memberikan Batas-batas Mana Tulisan Yang Masuk Dalam Kanon Sudah Sebutkan Kurun Waktu Penulisannya Adalah Abad Pertama Kemudian Dikenal Di Beberapa Tempat Seperti Tadi Di Roma Dikenal Di Antiohia Dikenal Ya Kemudian Juga Juga Dikenal Juga Dikenal Dan Pengajarannya Tadi Saya sudah Sebutkan Mengenai Apa Yang Paling Inti Seperti Yang Seterayakan Pada Perayaan Pasca Itu Kenapa Gereja Katolik Fokus Dan Perayaannya Panjang Dalam Perayaan Pasca Karena Inti Dari Inti Itu Adalah Tentang Tentang Kelahiran Kristus Karyanya Ya Sengsaranya Wafatnya Dan Kebangkitannya Ini Adalah Bagian-bagian Yang Paling Penting Nah Ketika Kemunculan Gnostisisme Maka Ditetapkan Tadi Syarat-syarat Sesuatu Itu Disebut Masuk Dalam Kanon Tadi Saya Sudah Sebutkan Saya Tidak Ulang Kemudian Juga Ditetapkan Siapa Pengajar Yang Resmi Ditetapkan Pengajar Resmi Karena Apa Semua Orang Bisa Mengklaim Diri Saya Pengajar Lalu Mereka Menetapkan Pengajar Resmi Adalah Uskup Oke Kemudian Mereka Juga Membuat Nyataan Yang Belum Seperti Sekarang Seperti Nikea Konstantinopel Tapi Tidak Kita Bisa Melihat Seperti Yang Dikatak Oleh Rasul Paulus Di Dalam Korintus Percaya Akan Allah Yang Maha Kuasa Dan Percaya Akan Yesus Tuhan Kita Paling Tidak Dua Kalimat Itu Adalah Hal Yang Mereka Pegang Terkait Penyaliban Karena Gnostisisme Satu Yang Dibantah Adalah Tentang Penyaliban Nah Bapak Ibu Sejak Saat Itu Mulai Dari Saat Itu Tadi Saya Sebutkan Ada Uskub Dari Lyon Namanya Irenaeus Kemudian Ada Uskub Dari Sardis Dia Mulai Mengumpulkan Mohon Ijin Bang Oke Itu Brother Nyambung Soalnya Oke Bang Apa Itu Di bawah Ada yang Mau naik Bang Di bawah Ada yang Mau naik Alena Naikin Alena Ia Mau naik Oke 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 Ya Saya undang ya Ada beberapa Juga yang Naik Oke 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 Sorry Bentar Saya Bentar Oke Sudah masuk Belum ya Lega Akhirnya Naik Terima kasih Udah lega kan Oke Dengarkan Fokus Fokus Di mute dong Di mute aja Bang Parnanya Komandan Soalnya Dia ini Lagi Gak Di tempat Klik Namanya Terus Ada Muncul Ini Micnya Di mute Sudah Saya tutup Oke Bapak Ibu ya Jadi di tahun 150 Ada dua Toko gereja Yang Apa Namanya Pertama Membantah Ajaran Gnostisisme Yang Mengatakan Yesus Tidak Disalib Tapi Diserupakan Itu terutama Dari ajaran Gnostisisme Itu di tahun 150 Kemudian Yang kedua Ada Satu orang Muskup Dari Sardis Dia berusaha Mengumpulkan Tulisan-tulisan Dalam kurun Waktu Abad pertama Tetapi Bapak Ibu Belum Selesai Dia kumpulkan Sudah Meninggal Duluan Ya Artinya Belum Belum Tuntas Lalu Kemudian Ada Kanon-kanon Yang kemudian Muncul Dan Itu Dilakukan oleh Gereja Katolik Tentunya Pertama Misalnya Di abad Kedua Masehi Ada Kanon Muratori Ya Kanon Muratori Itu Tekstnya Terdiri Dari 85 Baris Dan Juga Di dalamnya Ada 4 Injil Oke Kemudian Ada 13 Surat Dari Rasul Paulus Oke Saya lanjut Itu Kanon Muratori Kemudian Ada Kodex Klaromontanus Kanon Kodex Klaromontanus Pada Ditemukan Pada Abad Ke-6 Kalau ini Oke Kemudian Saya ambil Yang cukup Di Abad-abad Ke-1 Dan Ke-2 Ada Kanon Eusebius Kanon Eusebius Ini Juga Memuat Tentang Kitab-kitab Tadi Terutama Ada 22 Buku Dan Ada 4 Injil Ada 14 Surat Rasul Paulus Kemudian Ada Kitab Wahyu Itu Adalah Kanon Eusebius Kemudian Ada Kanon Santo Agustinus Dan Kanon Santo Hieronimus Ini pada Kisaran Abad Kedua Dan Ketiga Kalau Kanon Santo Agustinus Itu Juga Isinya Kurang lebih Sama Dengan Apa Yang Ada Pada Kanon Muratori Begitu Pula Kanon Santo Agustinus Nah Kemudian Bapak Ibu Tadi Itu kan Pribadi-pribadi Yang Menkanon-kanon Itu Lalu Ada Tiga Konsili Nanti Tadi Kan Per-pribadi Dari Bapak Gereja Yang Kemudian Berusaha Menyatukan Tetapi Meskipun Mereka Sudah Melakukan Itu Harus Ada Otoritas Apa Itu Otoritas Yang Diberikan Kepada Rasul Petrus Oleh Yesus Matius 16 Ayat 18 Dan 19 Engkau Adalah Petrus Dan Di Atas Batu Karang Ini Berbicara Mengenai Sebuah Otoritas Yang Yang Diberikan Yesus Kepada Rasul Petrus Dan Penerusnya Nah Penerus Dari Rasul Petrus Pada Abad Abad Akhir Abad Ke Tiga Abad Keempat Maksud Saya Yaitu Paus Damasus Pertama Namanya Pada Tahun 382 Tadi Santo Agustinus Itu Saya Tunjukkan Dulu Tahunnya Supaya Bapak Ibu Bisa Memperkirakan Santo Agustinus Tadi Membuat Kanon Itu Tahun 354 Kemudian Santo Hieronimus 346 Oke Masuk Ke 382 Bapak Ibu Paus Damasus Akhirnya Mengadakan Konsili Yang disebut Konsili Roma Oke Untuk Menetapkan Kanon Itu Supaya Berotoritas Oke Lalu Diadakanlah Konsili Roma Pada Tahun 382 Tidak Berhenti Di situ Karena Ada Ya Kita Tidak Dapat Menutupi Sejarah Bapak Ibu Ada Yang Mempersoalkan Beberapa Kitab Suci Apakah Mau dimasukkan Dalam Kanon Atau Tidak Termasuk Kitab Wahyu Sempat Menjadi Perbincangan Pada saat Itu Apakah Ini Layak Dimasukkan Kanon Atau Tidak Maka Diadakan Konsili Selanjutnya Tadi 382 Diadakan Di Hippo Tahun 393 Oleh Paus Yang sama Yaitu Paus Damasus Barulah Pada Tahun 393 Dan Juga 397 397 Ini Diadakan Di Kartago Diadakan Konsili Kartago Namanya Dan Ditetapkan Kanon Kitab Suci Yang Final Maka Ada Pernyataan Isi Dari Konsili Kartago Saya Baca Ya Ini Ada Bukunya Soalnya Di Samping Kitab Suci Kanonik Tidak Ada Satupun Yang Boleh Dibaca Di Dalam Gereja Sebagai Kitab Suci Ilahi Buku Buku Perjanjian Baru Adalah Injil Ada Empat Buku Kisah Para Rasul Satu Buku Surat Paulus Ada Tiga Belas Dari Pengarang Yang Sama Surat Kepada Orang Ibrani Ada Satu Dari Petrus Ada Dua Dari Yohanes Rasul Ada Tiga Dari Yakobus Ada Satu Dari Judas Ada Satu Dan Wahyu Kepada Yohanes Nah Kemudian Juga Demikian Ditetapkan Tentang Perjanjian Lama Yaitu Terdiri Dari Empat Puluh Enam Kitab Sehingga Kalau Dijumlakan Ada Yang Satu Dua Makabe Kalau Disatukan Ada Yang Menyebutnya Tujuh Tiga Ada Tujuh Tua Karena Ada Yang Disatukan Misalnya Tambahan Pada Kitab Esther Misalnya Nah Bapak Ibu Barulah Kanon Itu Final Dan Tertutup Pada Tahun 397 Yang Dilakukan Oleh Paus Damasus Pertama Dia Adalah Paus Ketiga Puluh Tujuh Gereja Katolik Ya Ada Gembala Hermas Tadi Saya Tidak Baca Semua Bapak Ibu Nanti Dibaca Sendiri Sendiri Karena Banyak Sebenarnya Saya Hanya Mengambil Bagian Bagian Yang Mereka Mengkanon Tetapi Tidak Dalam Suatu Konsili Lebih Kepada Perpribadi Pribadi Pribadi Maka Tadi Saya Katakan Diadakan Konsili Supaya Mempunyai Otoritas Demikian Mungkin Komandan Mau Menambahkan Saya Sudah Panjang Sekali Berbicara Itu Ada yang Mau Naik Komandan Terima Kasih Baya Itu Sebenarnya Ilmu Yang Bermanfaat Supaya Gimana Karena Kan Di Room Room Yang Misalnya Kita Gabung Di Room RT Sebelah Itu Kan Banyak Sekali Yang Mempertanyakan Tentang Tentang Apa Namanya Kanon Itu Tulisan Asli Atau Tidak Segala Macam Itu Bagus Tapi Kalau Menurut Saya Pribadi Saya Sudah Lebih Kan Itu Semua Kita Sudah Menerima Dan Kita Punya Pegangan Masing Masing Jadi Saya Sudah Lebih Ke Isi Alkitab Nya Mungkin Yang Lain Masih Butuh Itu Kalau Saya Pribadi Sudah Lebih Ke Isi Alkitab Tapi Kita Tidak Bisa Menolong Sejarah Anal jalanan Tuhan Tuhan Yang kita Imani Itu Tuhan Yang menyejarah Bukan Tuhan Yang Gedebuk Itu Persoalannya Kalau Hanya Mengatakan Saya Hanya Memegang Ayat Per Ayat Dalam Kitab Suci Ingat Itu Kesaksian Iman Dari Orang Yang Mengalami Sejarah Dari Tuhan Jadi Kita Tidak Bisa Mengatakan Seperti Orang Lain Saya Tidak Menyinggung Apapun Tapi Saya Mengatakan Orang Lain Seperti Tuhan Seonggok Yang Disinggah Sana Berdiam Dan Dikatakan Gedebuk Kitab Suci Kita Bukan Mengimani Semacam Itu Tuhan Kita Menyejarah Sehingga Orang Yang Menolak Sejarah Justru Dipertanyakan Itu Yang Harus Ditekankan Benar Kalau Saya Tidak Pernah Menolak Sejarah Tapi Masuk Saya Kalau Saya Berikan Contoh Saudara Kuana Jalanan Kita Orang Kristiani Kan Suka Sekali Zihah Ke Yerusalem Apakah Itu Bukan Sejarah Itu Sejarah Bangga Sekali Kalau Seperti Yerusalem Wah Saya Sudah Berkunjung Ketempat Taman Gecemani Ketempat Musa Diturunkan Sepuluh Perintah Allah Apa Yang Dibanggakan Sebenarnya Nah Itu Kan Itu Nyata Dan Nyata Kita Lihat Gereja Gereja Di sana Sekarang Ini Mereka Sebagai Bukti Sejarah Itu Didirikan Gereja Di Situ Gereja Gereja Ataupun Ortodoks Dan Lain-lain Itu Untuk Mengatakan Pada Kita Tuhan Itu Bukan Tuhan Yang Duduk Di Singgah Sana Dan Tidak Jelas Ya Jadi Coba Misalnya Gini lah Kita Misalnya Anggap Kita Tidak Punya Bukti Bukti Di Jerusalem Sana Mengenai Sejarah Sejarah Itu Termasuk Kitab Suci Yang Saya Ceritakan Tadi Kita Tidak Punya Kodex Kodex Mungkin Paman Anak Jalanan Pernah Dengar Ada Kodex Sinaitikus Ada Kodex Vatikanus Ada Fragmen Fragmen Dari Bapak Bapak Gereja Kalau Kita Tidak Punya Maka Mudah Sekali Kenapa Gereja Katolik Kuat Dengan Munculnya Pengajaran Ya Bisa Dikatakan Adalah Merupakan Apa Namanya Kelanjutan Dari Gnostisisme Kenapa Gereja Katolik Kuat Dan Tidak Terlalu Apa Namanya Goyah Dengan Omongan Omongan Oh Ini Diserupakan Ini Diserupakan Kenapa Kita Punya Punya Catatan Masalahnya Punya Bukti Masalahnya Ya Jadi Tidak Bisa Kita Sekaligus Meyakini Tuhan Yang kita Imani Tapi Kita Juga Menyangkal Sejarah Termasuk Sejarah Kanon Karena Tuhan Kita Itu Tidak Pernah Membuat Kita Suci Gedebuk Dari Langit Lalu Kita Terima Langsung Nih Digedebukin Oleh Tuhan Yesus Gitu Nih Nih Kamu Rasul Petrus Ambil Nih Saya Sudah Cetak Di Surga Tidak Begitu Tapi Orang Yang Menolak Sejarah Pengkanon Itu Justru Mereka Mengarah Kepada Pemahaman Tadi Seolah Olah Termasuk Kepada Musa Seolah Lima Kitab Itu Dan Kitab-kitab Sejarah Itu Gedebu Kepada Orang Israel Waktu Itu Sama Juga Misalnya Seolah Muri Para Rasul Gedebu Ketika Yesus Naik Ke Surga Gedebu Sudah Langsung Tulisan Itu Tidak Bisa Itu Itu Namanya Saya Kalau Ngomong Kurang Enak Juga Tapi Tuhan Kita Yang Menyejarah Bahasa Gampangnya Dan Ada Bukti Sejarah Nah Yang Gedebu Coba Tanyakan Bukti Sejarah Banyak Laim Gitu Oke Baman Betul Sekarang Jalanan Ya bang Ya bang Paham Benar Saya Kalau itu Saya setuju Bang Sebenarnya Bang Cuman kan Karena kita Di Lapangan Kayak 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 Saya Pribadi Saya Di Lapangan Saya Penginjilan Bang Di Hari Sabtu Saya Penginjilan Jadi Karena Mungkin Apa Namanya Latar Belakang Orang-orang Yang kami Injil Itu Tidak Memerlukan Itu Hanya Fokus Ke Ke Firman Tuhannya Jadi Memang Kita Enggak Enggak Terlalu Bukan Tidak Menghiraukan Ya Tapi Tidak Terlalu Banyak Harus Harus Memasukkan Itu Semua Tapi Kalau Di Room Misalnya Room Kita Berdiskusi Ke Mereka Ataupun Sama Kita Ini Bagus Saya Pribadi Bersyukur Karena Ini Menambah Ilmu Saya Menambah Pengetahuan Makanya Saya Berterima Kasih Ke Baya Ini Baya Gea Jadi Gini Gini Paman Anak Jalanan Begini Saya Pernah Ini Mungkin Nanti Keprihatinan Saya Juga Dan Teman Teman Dengarkan Saya Pernah Mendengarkan Seorang Saya Pakai Ini Sial Supaya Tidak Menyinggung Yang Lain Ini Sial Namanya N Dia Menggunakan Tulisan Dari Basilides Untuk Melawan Saudara Kita Yang Protestan Ini Makanya Penting Ini Pengetahuan Ini Paman Anak Jalanan Dia Mengatakan Gini Basilides Itu Bapak Gereja Nah Bayangkan Orang Yang Tadinya Oke ya Yang tadinya Tidak tahu Sejarah Bahwa itu Tokoh Gnostisisme Dan bukan Bapak Gereja Langsung Percaya Saya Pernah Menonton Diskusi Saya Keep Aja Namanya Oke Mereka Mereka Bingung Menjawab Ketika Yang Atas Nama N Itu Mengatakan Basilides Itu Bapak Gereja Nah Kalau Yang Gak Ngerti Bagaimana Menjawab Dia Bilang Bapak Gereja Namanya Basilides Mengatakan Yesus Tidak Disalib Tapi Diserupakan Ayo Gimana Kita Menjawab Kalau Gak Ngerti Lalu Waktu Itu Saya Gak Bisa Naik Juga Waktu Itu Karena Masih Awal Awal Saya Aktif Di Tiktok Ini Saya Waktu Itu Komentar Kalau Gak Salah Saya Basilides Itu Bukan Bapak Gereja Basilides Itu Adalah Penganut Aliran Sesat Yang Sudah Dikutuk Oleh Gereja Nah Ini Pentingnya Paman Saya Kira Begini Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Kita Harus Pelajari Itu Ini Zaman Internet Ini Zaman Digital Ini Mudah Sekali Opini Orang Contoh Tadi Anggaplah Semua Orang Tadi Tidak Tahu Mengenai Basilides Lalu Kemudian Orang Itu Menunjukkan Ini Saya Punya Buku Di Sini Basilides Itu Dia Hidup Pada Sekitar Pertengahan Abad Kedua Dan Ketika Orang Mengatakan Dia Bapak Gereja Mereka Akan Mempertimbangkan Oh Iya Dia Hidup Di Sekitar Pertengahan Abad Kedua Lalu Dia Mengajarkan Yesus Diserupakan Bukan Yesus Yang Disalip Nah Orang Yang Tidak Mengetahui Bisa Jadi Mereka Malah Ikutan Jadi Disitulah Pentinya Sejarah Sejarah Tadi Kalau Orang Yang Tahu Dia Cukup Tertawa Aja Itu Bukan Bapak Gereja Bahkan Gereja Perdana Sudah Mengutuk Mereka Sebagai Aliran Sesat Karena Mereka Menulis Injil Yang Namanya Injil Thomas Kan Sederhana Kalau Kita Tahu Interupsi Gereja Perdana Itu Saya Kan Baru Mau Belajar Gereja Perdana Itu Apa Kalau Saya Boleh Tahu Saya Juga Baru Belajar Eh Salah Kok Sama Saya Juga Baru Belajar Saya Belajar Saya Belajar Dari Minas Sama Parna Disini Najis Gereja Perdana Itu Maksudnya Itu Katolik Protestan Apa Gitu Apa Apa Aku Mau Tahu Dulu Sudah Anak Jawa Yang Katolik Yang Apostolik Biar Biar Dibawah Ini Pada Paham Gitu Lohos Gitu Maksud Saya Gitu Gereja Yang Dimaksud Ini Apa HKBPK Atau Apa Gitu Puntun Puntun Dijawab Jadi Gini Gini ya Sebelum Saya Masuk Kesitu Jadi Ketika Pengkanonan Diadakan Oleh Gereja Katolik Itu Sudah Banyak Bermunculan Injil Injil Palsu Salah Satunya Tadi Adalah Injil Thomas Dari Kaum Gnostis Gnostisisme Kenapa Kemudian Tidak Masuk Dalam Kanon Injil Thomas Itu Karena Tadi Saya Sudah Beritahu Di Awal Mereka Mengambil Tulisan Yang Berasal Dari Kurun Waktu Abad Pertama Nah Nih Saya Bacakan Pada Anda Ada Sekitar 50 Injil Palsu Yang Muncul Sekitar Mulai Dari Pertengahan Abad Kedua Tapi Saya Tidak Baca 50 Mungkin 10 Saja Saya Baca Ada Namanya Injil Masa Kecil Menurut Thomas Ada Injil Masa Kecil Dalam Bahasa Arab Ada Kisah Yusuf Si Tukang Kayu Ada Injil Masa Kecil Menurut Seudo Matius Ada Injil Masa Kecil Dalam Bahasa Latin Ada Injil Masa Kecil Dalam Bahasa Armenia Kemudian Ada Percakapan Sang Penyelamat Ada Injil Thomas Ada Injil Filipus Ada Injil Maria Ada Injil Yesus Anti Perempuan Ada Injil Yesus Suami Maria Magdalena Ada Injil Rahasia Markus Ada Surat Yesus Ada Injil Judas Ada Kisah Filipus Bayangkan Kalau Gereja Tidak Punya Otoritas Dalam Mengkanon Mungkin Kita Kita yang ada Salah Satu Dari Tulisan Yang Saya Baca Tadi Kenapa Bapak Bapak Gereja Tadi Terutama Dalam Arti Ini Gereja Katolik Tidak Mengambil Ini Tulisan Karena Mereka Tau Persis Apa Yang Diwariskan Para Rasul Dan Itu Ada Pada Tugas Rasul Petrus Yang Diturunkan Kepada Para Penerusnya Sebagai Gembala Umat Yohanes 21 Ayat 15 Sampai 20 Tuhan Yesus Memerintahkan Petrus Gembalakanlah Doba Dombaku Sampai Tiga Kali Maka Kembali Kepada Penerus Rasul Petrus Tadi Dengan Membuat Keputusan Kanon Itu Kalau Tidak Dibuat Keputusan Kanon Bapak Ibu Saya Tidak Bisa Bayangkan Kekristianan Saat Ini Mungkin Ada Yang Memakai Tadi Ini Mungkin Ada Yang Memakai Jadi Kita Harus Apa ya Bahasa Kasar Banget Kalau Saya Mengatakan Kita Harus Tahu Terima Kasih Jadi Kalau Ada Yang Menghina Bapak Gereja Atau Menghina Bapak Gereja Katolik Atau Paus Gereja Katolik Bahasa Kasarnya Tidak Tahu Terima Kasih Gitu Betul Ya Seperti Tadi Kan Yang Udah Dijaw Kementerian Bahwa Kanon Itu Disahkan Oleh Kekatolikan Sendiri Sebelum Keterpisahan Nah Keterpisahan Kita Dengan Ortodoks Pun Itu Pertama Kali Dari Konsili Virere Florence Kemandan Sebelum Meskisma Besar-besaran Jadi Saat Itu Semuanya Katolik Katolik Timur Katolik Barat Nah Ini Sudah Masuk Karena Nanti Sejarah Gereja Kita Masih Masih Masuk Sejarah Kanonisasi Kitab Suci Ya Tadi Ada yang Bertanya Sejak awal Gereja itu Gereja apa Kita harus tahu Dan kita juga harus Mempunyai sejarah Gak boleh kita Klaim-klaim Maka saya Menggunakan Tulisan Polikarpus Dan juga Tulisan Santo Ignasis Dari Antiochia Gereja Mula-mula Adalah Gereja Katolik Mengapa Mengapa Digunakan Kata Kristen Katolik Karena Banyak Aliran Sesat Waktu itu Mengklaim Diri Juga Kristen Salah Satunya Gnostisisme Doketisme Manichisme Montanisme Dan Lain-lain Mereka Juga Mengklaim Diri Sebagai Kristen Tapi Pengajarannya Ngaur Lalu Ada Dua orang Bapak Gereja Yang Menegaskan Tentang Apa Yang tertulis Di dalam Kisah Para Rasul 9 Ayat 31 Yaitu Mengenai Gereja Yang Universal Katolikos Atau Katolos Di dalam Bahasa Yunani Kata itu Kata Katolos Tadi Atau Katolikos Itu tadi Digunakan Digunakan Oleh Dua orang Bapak Gereja Murid dari Rasul Yohanes Dan Petrus Namanya Santo Thomas Ignatius Dari Antiochia Maksud saya Dan yang kedua Adalah Polikarpus Mereka Menggunakan Kata Katolik Itu Untuk Menekankan Bahwa Kami ini Adalah Ajaran Dari Yang Benar Bukan Seperti Yang Aku-ngaku Kristen Seperti Doketisme Gnostisisme Maka Kita Kenalah Kata Katolik Itu Itu Kenapa Di dalam Konsili Nikea Konstantinopel Baca Hasilnya Apa Disitu Ada Kata Katolik Bukan Kata Yang lain Pertanyaannya Kenapa Bukan Dipakai Kata Kristen Karena Ada Yang Aku-ngaku Kristen Tapi Menyimpang Itu Persoalannya Maka Yang Dipakai Kata Katolik Itu Harus Diketahui Bapak Ibu Jadi Di Abad-abad Itu Terutama Di Jamannya Polikarpus Dan Di Jamannya Ignatius Muncul Muncul Aliran Sesat Ngaku-ngaku Kami juga Kristen Maka Penegasan Kata Katolik Itu Dimasukkan Juga Di Dalam Syahadat Para Rasul Atau Syahadat Singkat Aku Percaya Akan Gereja Yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Dan Itu Bukan Tanpa Sumber Dari Kitab Suci Tadi Saya Sudah Merujuk Kisah Para Rasul 9 Ayat 31 Dalam Bahasa Yunani Disebutkan Katolos Atau Katolikos Berbicara Mengenai Sifat Yang Universal Sekaligus Komplit Nah Kalau ditanya Jadi Gereja Perdana Itu Gereja Apa Kristen Katolik Katolik Sudah Pasti Kristen Kristen Belum Tentu Katolik Karena Apa Ada Doketisme Ngaku Kristen Tapi Ajarannya Ngaur Ada Manifeisme Ada Montanisme Ada Gnostisisme Ngaku Kristen Tapi Ngaur Ajarannya Nah Kemudian Mengenai Kemunculan Kata Ortodoks Sampai Sekarang Dalam Syahadat Yang dipakai Kata Katolik Hanya Di abad ke-16 Diubah Kata Katolik Itu Menjadi Am Am Ya Dan Itu Sudah Mengurangi Makna Dari yang Sesungguhnya Pastinya Ya Kalau Oke Kita Tidak Persoalkan Itu Ya Ya Bagaimana Itu Am Itu Am Itu Dari Bahasa Arab Dan Sama Aja Artinya Dengan Katolik Artinya Cuman Dengan Sarapan Bahasa Arab Dan Itu Pernah Saya Nanya Sama Si Yosu Saya Masih Penasaran Saya Mau ikut Alu Pikirannya Alina Dulu Bang Bapak Yagia Maksud Dari Ada Romo Enggan Naikin Kalau Romo Enggan Masuk Sebentar Saya Saya Tidak Melihat Beliau Ini Apakah Hanya Lewat Saja Tadi Seperti Kalau Engga Kalau Mau Masuk Saya Angkat Belum Ada Namanya Lanjut Dulu Lagi Jadi Kita Lihat Dari Semua Penekanannya Kita Lihat Aliran Aliran Yang Telah Dikutuk Kolega Reja Karena Kita Berpegang Pada Credo Pendek Yang Sebelum Credo Nikea Yang Dilakukan Karena Ada Penekanan Untuk Arius Kemudian Konstantinopel Untuk Penekanan Kepada Si Si Siapa 381 Makedonius Ya Makedonius Konstantinop Ya Itu yang sering Dipakai Untuk Misa Nah Dan Pasti Di akhirannya Dikatakan Yang Katolik Dan Apostol Ada Kata Lain Komandan Tadi Itu Itu Romo Romo Engga Saya Boleh Nanya Engga Pak Host Saya Boleh Nanya Lagi Engga Oke Sudah Dulu Jaman Tadi Waktu Mau Nambah Nambah Tadi Lupa Aku Lupa Tadi Satu Tadi Yang Sempat Disinggung Tadi Ya Betul Gereja Katolik Yang Mengkanonisasi Sebelum Adanya Perpisahan Seperti Tadi Yang Sebelum Perpisahan Beberapa Gereja Yang Lain Di Konsili Flore Virere Pertama Sekali Baru Yang Skisma Besar-besaran Jadi Semua Itu Disebut Katolik Kalau Katolik Timur Di bagian Timur Katolik Barat Roma Dan Sekitarnya Begitu Silakan Silakan Saya Tentang Tadi Kan Dikatakan Kredonya Katolik Itu Kan Yang Apostolik Berarti Yang Rasulia Kan Pada Abad-abad Pertama Itu Para Rasul Itu Ibadahnya Itu Sama Seperti Yang Katolik Lakukan Sekarang Atau Berbeda Siapa yang menjawab Ini Komandan Atau Saya Aduh Kalau Ibadah Itu Setelah Dari Para Rasul Dong Sis Karena Saat Rasul Sedang Mewarta Bagaimana Ketika Dia Misa Misa Di saat Gencar-gencarnya Nyawa Mereka Sedang Disesa Di Segala Macem Gitu Sis Nah Makanya Mereka Mereka Melakukan Yang Ini Tradisi Yang Dari Gereja Katolik Sampai Saat Ini Masih Sampai Saat Ini Masih Digunakan Oleh Gereja Katolik Yaitu Adalah Ada Keuskupan Yang Bukan Dari Prebister Yang Melantik Dan Juga Prebister Ada Di Diakon Begitu Ya Sis Silahkan Lanjut Komandan Ya Sama Ya Sebenarnya Begini Saya Panggil Kakak Atau Apa Ya Adik Juga Boleh Samanya Itu Maksudnya Gimana Ya Karena Apostolik Berarti Memegang Teguh Ejaran Rasulia Gitu Kan Sesuai Dengan Credonya Oke Saya Belum Selesai Jawab Gini Yang Harus kita Ingat Yang Selalu Diperingati Di dalam Ritus Ekaristi Atau Sakramen Ekaristi Itu Yang Diperintahkan Oleh Yesus Pada Kamis Putih Adalah Mengenai Ekaristi Yaitu Memecah Mecahkan Roti Dan Membagikannya Kepada Para Murid Ada Di dalam Tiga Injil Sinoptik Itu Perintah Yesus Dan Juga Di dalam 1 Korintus 11 Ayat 23 Sampai 29 Itu Dulu Yang Kita Pegang Jadi Yang Dirayakan Di dalam Apa Namanya Dalam Katolik Disebut Sakramen Ekaristi Itu Dari abad Pertama Sakramen Ekaristi Namanya Yang Dirayakan Terutama Adalah Itu Yaitu Sakramen Ekaristi Memecah Mecahkan Roti Kemudian Mengkonsekrasikan Anggur Seperti Juga Yang Dilakukan Di dalam Kisah Para Rasul 2 Ayat 41 Sampai Seterusnya Itu Dulu Pemecahan Roti Itu Perintah Yesus Di malam Perjamuan Malam Terakhir Itu Yang Diperingati Pada Kamis Putih Kalau Kakak Alena Mengatakan Apakah Sama Seperti Zaman Dahulu Mari Kita Cek Saya Baca Kepada Kak Alena Kisah Para Rasul 2 Ayat 41 Dan Nanti Coba Perhatikan Yang Dilakukan Oleh Gereja Katolik Sampai Sekarang Saya Baca Ya Oke Saya Baca Ayat 41 Cara Hidup Jemaat Yang Pertama Perhatikan Apakah Sama Nanti Mereka Juga Memecah Mecahkan Roti Apakah Gereja Katolik Saat Ini Masih Melakukannya Orang Orang Yang Menerima Perkataan Itu Memberi Diri Di Baptis Dan Pada Bujiwa Mereka Bertekun Dalam Pengajaran Rasul-Rasul Dan Dalam Persekutuan Dan Mereka Selalu Berkumpul Untuk Memecah Mecahkan Roti Dan Berdoa Kak Alena Pernah Melihat Misa Gereja Katolik Di Tipi Di Tipi Tipi Ya Tapi Yang Dilakukan Doa Sama Memecah Mecahkan Roti Bukan Gak Tau Juga Lengkapnya Seperti Apa Maksud Saya Maksud Saya Tidak Ada Pemecahan Roti Yang Adanya Pembagian Roti Roti Yang Dibelah Belah Gitu Oh Ada Ya Sorry Ya Oke Saya Rujuk Tadi Itu Yaitu Kisah Paralatum Maksud Saya Bukan 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 Sakramen Kalau Sakramen Itu Kan Memang Semuanya Dilakukan Bagaimana Tata Caranya Kan Barat Dengan Timur Mungkin Agak Berbeda Saya Menurut Makna Dan Begini Kak Alena Di Timur Itu Ada Ritus Santo Yohanes Christos Tomus Ada Ritus Ibadah Santo Yohanes Christos Tomus Tidak Dijawab Dulu Tidak Ada Nah Sekarang Di Barat Juga Ada Ritus Ambrosian Ada Ritus Roma Ada Tetapi Intinya Sama Sekarang Saya Tanya Kalau Di Ortodos Ada Ritus Yohanes Christos Tomus Kalau Nanti Ada Ritus Santo Yang Lain Itu Salah Tidak Tadi Hos Nangkep Nggak Yang Saya Bilang Bukan Seperti Yang Khamina Bilang Sakramen Itu Dilakukan Mungkin Ritusnya Agak Sedikit Berbeda Saja Kan Saya Bilang Bukan Tidak Ada Kayak Khamina Bilang Tadi Nggak Ada Memecah Roti Ada Cuman Yang Nggak Dipecahin Yang Kayak Ini Gitu Karena Kami Kan Melakukan Perjemuan Kudus Itu Kan Menggunakan Roti Yang Beragi Roti Beragi Dan Tidak Beragi Gini Pada Kamis Putih Silahkan Baca Ketika Mereka Merayakan Pascha Yesus Merayakan Pascha Bersama Muridnya Tuhan Yesus Ngomong Apa Hari Raya Roti Tidak Beragi Sebenarnya Pertanyaan Saya Bukan Kesitu Maksud Saya Kan Tadi Kan Ajaran Ajarannya Kalau Sakramen Itu Tetap Itu Ada Sama Saya Katolik Maupun Ortodok Itu Melakukan Sakramen Yang Sama Maksud Saya Ajarannya Sepertinya Yang Saya Tahu Ada Ajaran Yang Mengatakan Bahwa Paus Itu Tidak Berdosa Saya Bingung Itu Benar Tolong Dikasih Kutipan Saya Dikasih Kutipan Ajaran Katolik Mana Yang Mengatakan Itu Baru Saya Percaya Gini Itu Tidak Ada Pengajaran Seperti Itu Kalau Ada Pastormu Yang Mengajarkan Itu Itu Benar-benar Penyesatan Namanya Dimana Paus Tidak Salah Itu Yang Harus Menjadi Pertanyaan Dimana Paus Dikatakan Tidak Dapat Salah Dalam Kolegialitasnya Dengan Para Uskub Di Seluruh Dunia Ketika Mengadakan Konsili Berbicara Tentang Iman Dan Moral Alena Pernah Membaca 21 Konsili Ekumenis 21 Konsili Ekumenis Nama Paus Itu Selalu Ada Di Dalam Dokumen Itu Otoritas Paus Selalu Ada Kalau Nanti Kal Alena Mau Tolong Catat Nomor Saya Saya Sebutkan Saya Berikan Nanti Baca Dokumennya Tapi dalam Bahasa Inggris DM Dia Jadi Komandan DM Jangan Disini Saya Satu Sebentar Maksudnya Gini Saya Gini Berarti Oke Silahkan diskreditkan saudaraku yang terpisah dari Katolik, gini 21 konsili ekumenis itu selalu disebutkan nama paus yang menyetujui dan mensahkan konsili itu, konsili Nikea contohnya, saya kasih contoh kepada saudaraku Alena sampai konsili Efesus, sebentar saya buka data dulu sebentar ya, tapi saya masih hafal konsili Nikea contohnya, ketika konsili Nikea diadakan saudaraku itu ada tiga orang perwakilan paus yang datang ya Hosius dari Cordoba Vincensius dan Vitus tiga orang inilah yang memimpin konsili Nikea wakil dari paus dan ada dalam dokumen dari dalam dokumen pengantar hasil konsili itu jadi dimana letak ketidaksalahan paus ketika memutuskan konsili dalam kolegialitas dalam kebersatuannya dengan para uskub bukan dirinya sendiri yang memutuskan tapi dalam kolegialitas oke, sebentar itu tadi adalah konsili Nikea saya tunjukkan konsili Konstantinopel paus siapa yang ada dalam introduksinya sebentar ya saya buka dulu karena saya tidak mau berbicara nanti saya salah dan saya yang berdosa saya harus pakai data contoh saya buka konsili Konstantinopel ya konsili Konstantinopel itu disebut nama paus siapa nah disebutkan disini contoh saya saya baca saja oke sebentar saya sedang buka datanya ini adanya di pengantar pengantar nah disini disebutkan juga ya nama paus yang menyetujui ataupun yang mengesahkan konsili itu sebentar saya cek namanya dulu nanti saya berikan link ini untuk dibaca sebentar oke disini in the years and theodosius one decided oke kemudian the connect may following 150 bisop oke kemudian disebutkan pop damasus ini saya baca ya gregory took charge of the council up to the arrival of achulius who was to table pop damasus oke itu konsili constantinople konsili ephesus disebutkan paus siapa celestine one dikatakan disini saya baca ya sedikit saja nestorius who had been condemned in a council at rome ya asked the emperor theodosius to the emperor therefore decided to summon together with his with the agreement of pop celestine one nah nanti saya berikan dokumen panjangnya jadi saudaraku alena dimana letak paus dalam konteks ini sebagai pengganti rasul petrus tidak salah ketika memutuskan hasil dari konsili ataupun dia hadir di dalam konsili bersama para uskub dan 21 konsili ekumenis tidak ada satupun yang tidak menyebutkan perwakilan dari paus ataupun nama paus kalau nanti mau bukti saya berikan kira-kira seperti itu mungkin ada tambahan dari komandan silahkan ya seperti yang tadi dikatakan ya komandan dari 21 konsili ekumenis semuanya itu diketuai dan bahkan konsili itu dinyatakan sah kalau itu dari katolik sendiri katolik yang dari Roma Latin dan itu pun disampaikan juga dari catatan bapak gereja kita Irenius muliknya Polikarpus yang menyatakan bahwa yang paling utama itu di Roma jadi semua itu ditentukan dari Roma kalau kalau ini tidak diakui ya Allah walam ya gitu aku sih gitu aja si komandan singkat aja ya saya serahkan kepada siapa lagi yang menanggapi ya silahkan boleh saya tanggapin sebenarnya ketika Yesus gitu mendirikan gerejanya apakah dikatakan bahwa hanya ada satu pemimpin gitu diantara dari semua gerejanya yaitu Roma gitu sementara kita tahu kan gereja bahkan gereja mula-mula itu pertama kali itu berawal dari Yerusalem kan seperti itu ya kita merujuk kepada kisah para Rasul 1 ayat 8 sampai 11 ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga dia mengatakan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem Samaria dan sampai ke ujung bumi ujung bumi disitu adalah Roma jadi ketika sampai ke ujung bumi pewartaan itu akan tersebar kemana-mana nah tafsiran ini ini ditolak pasti ortodoks tapi baru tahu saya baru tahu ujung bumi itu Roma Roma irilikum namanya ya oke ya saya lanjut dulu nanti dicari tahu ya itu ya oke lalu apakah yang lain-lainnya itu hanya diberikan kepada yang di Roma saja begini cara berfikirnya gini Rasul Petrus di dalam Matius 16 ini saya pakai ayat lagi mohon maaf kalau saya apa namanya komparasi antara sejarah dan ayat Matius 16 ayat 18 sampai 19 kata-kata Yesus seperti ini saudaraku kepada Rasul Petrus terutama jadi ceritanya begini saya tidak baca utuh ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya menurut orang siapa aku ini lalu para murid menjawab ada yang mengatakan kamu Elia ada yang mengatakan kamu salah seorang dari para nabi oke tapi kemudian Yesus bertanya menurut kamu siapa aku ini rasul-rasul yang lain tidak menjawab yang menjawab hanya Petrus engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup lalu kemudian Tuhan Yesus memuji jawaban Petrus kata Tuhan Yesus itu bukan manusia yang mengatakan itu tapi Tuhan tapi Bapak lalu atas hal itu kemudian Tuhan Yesus mengatakan engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga kita harus pegang dulu ini Tuhan Yesus mendirikan gereja di atas batu karang batu karang itu siapa Petrus 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 itu apa artinya batu karang gereja didirikan di atas Rasul Petrus kenapa kita bisa mengatakan itu nanti di Yohanes 21 ayat 15 sampai 20 Tuhan Yesus memerintahkan gembalakanlah domba-dombaku tiga kali oke berarti Tuhan Yesus memberi kunci kerajaan surga berkuasa otoritas melepas dan mengikat kemudian yang selanjutnya adalah menggembalakan lalu bagaimana rasul-rasul yang lain apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus tiga-tiganya yang diberikan kepada rasul Petrus hanya satu yang diberikan kepada para rasul yang lain apa itu Matthew 18 ayat 18 yaitu melepas dan mengikat terkait dengan sakramen obat oke tetapi tiga-tiga tadi tidak diberikan kepada semua rasul dimana kita bisa buktikan kisah para rasul 15 ayat 7 dalam konsili Yerusalem rasul Petrus mengklaim diri loh baca nanti ya kisah para rasul 15 ayat 7 hai saudara-saudara sudah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan injil dan menjadi percaya dari antara kamu perhatikan bagian itu nah sekarang apakah dengan demikian yang lain tidak penting dan lain sebagainya ada porsi mereka masing-masing tugas yang utama tadi diberikan kepada pemimpin dari para rasul yaitu Petrus tiga-tiganya tadi kunci kerajaan surga otoritas mengikat dan melepas menggembalakan yang lain dalam kesatuan dengannya nah pertanyaannya kan rasul Petrus kan pertama-tama dia dari Yerusalem oke Yerusalem kan akhirnya juga hancur kan kekeristenan yang ada disana juga hancur kan sampai sekarang ya tidak ada mohon maaf nih tanda petik tidak ada pusatnya lah kira-kira begitu oke kemudian rasul Petrus ke Antiohia oke memang rasul Petrus mendirikan dan harus diakui suksesi apostolik dari Antiohia adalah dari rasul Petrus dilanjutkan oleh Evodius karena rasul Petrus tidak bertahan di Antiohia melainkan dia pergi ke Roma pada tahun sekitar 45 Masehi nah di Roma inilah rasul Petrus lama mewartakan Injil menurut catatan sejarah dari Eusebius beliau mewartakan Injil di Roma sampai 25 tahun sampai wafat pada tahun 67 lalu kemudian orang bertanya ya kenapa kok jadinya pusatnya ke Roma bukan di Antiohia karena rasul Petrus memang sampai ke ujung bumi yang dinubuatkan oleh Yesus dari sanalah nanti pewartaan itu tersebar ke seluruh dunia mengenai ujung bumi tadi itu juga berbicara mengenai pusat kebudayaan dan juga pusat pendidikan pada saat itu yang tinggi di tempat itu yaitu Roma dan disanalah rasul Petrus dua orang saya tadi sudah sebutkan kisah para rasul 28 itu kan rasul Paulus juga sampai ke Roma nanti dua orang mereka itu wafat di Roma sehingga setelah wafatnya rasul Petrus kan ada penggantinya dengan otomatis tugas-tugas otoritas tadi itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya yaitu Linus kemudian setelah Linus ada anak Kletus ada Klemens dan seterusnya sampai hari ini Paus Franciscus keuskupan-keuskupan lain Antiochia ya jalan tetapi pada abad ke-11 itu kan terjadi skisma sehingga sehingga akhirnya diantara keuskupan-keuskupan yang tidak mengakui lagi tadi kepemimpinan dari rasul Petrus yang diwariskan itu akhirnya mereka mendirikan sendiri-sendiri dan akhirnya tidak mencerminkan kata katolik itu sendiri setelah mereka berdiri masing-masing kira-kira seperti itu penjelasan dari saya mungkin komandan mau menambahkan sebenarnya jauh dari tema kita bahas tadi kanonisasi kitab suci aku tidak suka naikin orang-orang yang polemik sebenarnya akan komandan makanya saya bilang tadi kan di awal perjanjian kita kita filter orang-orang yang naik gitu kan kenapa karena kita mau lihat dulu nih sejarah kanonisasi itu bagaimana ini sangat penting dan important kalau untuk antardenum gampang bagi saya itu gampang sekali karena data kita kurat dan dan tepat gitu loh itu gampang sekali untuk ngapain denom untuk mempertanyakan primat petrus pun gampang sekali karena kita punya datanya dan itu datanya valid ya kan ini gak relevan dari yang kita bahas gitu maksudku kalau misalkan dia mau berpolemik seperti itu nanti ada tempatnya jangan disini saya mau mau ngajarin orang-orang bahwa bagaimana kanonisasi kitab suci gitu loh kalau misalkan dia tidak mengakui bahwa kepausan telah yang mengkanonisasi kitab suci dan telah yang yang menyetujui semua konsili 21 konsili ekumenis yang mereka cuma akui hanya 7 konsili ekumenis ya walau walem terserah dia melepekan apa yang sudah terjadi tapi mereka masih tetap melakukan mempraktekannya padahal itu dari hasil yang sudah ditetapkan oleh konsili yang diketuai dan disahkan oleh kepausan kita yang itu aja sih kubilang gitu loh nah terkait terkait kanonisasi kitab suci tadi komandan kitab suci itu kenapa sih harus dikanon kenapa sih kita harus mengkanon kitab suci ya kitab suci itu dikanon untuk menekan menekan ajaran-ajaran yang tidak tepat dari iman kekristenan yang tidak sesuai dengan rasulia yang dimana rasulia pun mendapatkannya dari Yesus sendiri itu tidak tepat tidak sesuai makanya kita mengkanonisasi kitab suci kita tadi sudah sempat kita bahas bahwa di perjanjian lama pun orang-orang Yahudi itu belum tetap dikanonisasinya perjanjian lama dan penulisan dan penulisan yang pertama sekali di kitab suci perjanjian lama pun itu bukan langsung jadi buku bukan gedebuk jadi buku tidak itu ada prosesnya lagi gitu loh nah ini yang harusnya kita tahu gitu loh gitu kalau misalnya mau berpolemik antara katolik dan ortodoks gampang nanti bisa diatur di stream lihat aja kalau enggak di zoom enggak perlulah yang gitu-gitu iya deh di youtube juga boleh jadi sedikit tambahan sabar-sabar sedikit tambah jadi sudah berbeda ya kalau ortodoks itu menolak kepausan ya sebagai pemimpin dan imam mereka itu juga menikah jadi ada juga ajaran yang sedikit bertentangan dengan ajaran ortodoks dengan katolik tentang apa dia lupa saya kalau apa itu ya kalau apa itu pilo pilo apa ya pilih seperti itu ya jadi pilo pilo tidak ditolak mereka secara konsili itu dasar bang parna tetapi mereka secara pribadi saat pulang mereka ada ajaran agak berbeda saya lihat saya baca juga ya mereka itu agak kurang menyetujui dari Roma mereka saya baca juga baru tentang kepemimpinan baru tentang keimanan imam mereka gitu ya jadi sudah agak berbeda ya ortodoks ini jadi jangan samakan ortodoks dengan katolik walaupun mereka ada sebagian mereka memakai katolik begitu juga jangan salah Martin Luther protestan juga memakai ajaran katolik juga Martin Luther dia seorang imam seorang imam pastur tetap memakai ada ajaran ajaran katolik yang mengakui adanya tertunggal baru mengakui juga Maria sebagai bunda Allah tetapi di dalam kalvinis atau juingli mereka tidak mengakui tidak spesial nah itu dia mungkin itu tambahan saya tapi memang ya tadi bagaimana sebentar saya tambah ingat tadi menambahkan sedikit tentang Petrus kenapa dia menjadi yang spesial dari antara 12 murid Rasul tadi karena disebutkan karena imannya yang kuat ditetapkanlah dia sebagai pemimpin dari 12 murid ini jadi harus ada pemimpin jangan semua jadi pemimpin sehingga jadi betrok nah sudah ditetapkan Yesus apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga apa yang diikatnya banyak ya dilepaskan juga banyak ya kalau tentang sakramen ya diikat diampuni ya kalau diampuni ya diampuni di surga kalau yang terlepas contohnya tentang pembatalan pernikahan banyak harus dari Roma dari Paus seorang pastur harus dibatalkan juga kalau sudah dia menikah harus karena sumpah janji itu sekali semua itu nah untuk melepaskan itu siapa dia Paus ada surat dispensasi namanya nah dilepaskan jadi dibatalkan imam jabatannya baru dia sebagai manusia biasa umat biasa itu artinya melepaskan ada hal-hal yang dilepaskannya akan terlepaslah di surga jadi memang otoritas penuh sama dia Paus juga bersalah secara manusiawi secara pribadi dia bersalah berdosa makanya Paus juga Paus juga mengaku dosa mengaku dosa tetapi dalam dalam tentang iman dia tidak bersalah hak otoritasnya ada tentang pengajaran iman nah disitu dia berdoa nah kalau ada secara pribadi dosa manusia dia salah secara pribadi dosa manusia manusiaannya dia juga mengaku dosa ya begitu tambahannya mungkin Bang anak jalan mau menambahkan ini saya gini saya saya sebenarnya sih lebih ke hal intern karena kan saya kan Calvin apa Calvin dari reform jadi pada dasarnya substansi teologi kita kan sudah beda ada banyak hal yang saya pendam sebenarnya untuk untuk tidak meniakkan hal-hal sensitif makanya nanti saya minta saya DM Bang Bayagia supaya nanti kita diskusi ya itu naikkan dulu si Alina itu naikkan dulu Bang Bang dia tolong Bang gak usah polemik belum meminta gak usah polemik gak usah dinaikin enggak kalau kamu mau turun turun enggak enggak sayang supaya kita berbagi pengetahuan kita berbagi pengetahuan gitu loh kita berbagi pengetahuan yang lagi dibahas ini adalah organisasi kitab suci iya kita mendengarkan tapi kan supaya baik interaktif kita perlu bertanya gitu loh saya perlu saya perlu tahu apa itu perbedaan dari di sini dari teologi ortodoks dan katolik apalagi kata Rafael ini yang yang udah menghina Romdan sendiri yang dia ngomong Pak Lamas itu bigat sesat malah dia ngomong sendiri tuh makanya saya bilang saya gak suka berpolemik disini kita lagi bahas kanonisasi kitab suci bukan berpolemik gitu kalau anak jalanan mau turun turun saya mau naikin orang yang mau belajar aja untuk bertanya tentang kanonisasi kitab suci bukan yang orang murtad dari GGOC karena dia menghina Romdanya sendiri yang ngomongin Pak Lamas itu tidak benar tapi Romdanya sendiri yang mengutip itu makanya dia pindah dia ke Rusia dari tadi saya dan Alina itu tidak ada polemik saya menghargai Alina juga hanya bertanya dia tidak ada kamu sama si Alina karena kan beda begini sudah dijelaskan sudah dijelaskan tadi Bang Ghea sudah dijelaskan itulah pemahaman katolik jadi kok baru tahu ya begitu nah kan Bang Ghea ini kan juga belajar dari literasi buku bukan berdasarkan asumsi makanya kita berhati-hati kalau dia menerangkan nah kebanyakan kita kan kadang-kadang mau berasumsi tetapi kita pakai data gitu makanya saya buka kombal ini tadi Bang karena biar apa biar pertanyaan-pertanyaan orang-orang Islam mengenai kandunisasi kitab suci kenapa harus dibuat kenapa begini ada kitab-kitab yang mereka bilang ini yang benar karena sejaman yang tadi seperti yang tadi Gnostis Basilides itu di abad tahun 100 berapa tadi komandan 170 ya nah 170-an itu sudah lebih ya 150 itu sudah lebih ada bagaimana penekanan gereja untuk ini tidak tersebar itu sudah dilakukan kanonisasi kitab suci itu maksud saya dan banyak lagi yang kayak Injil Barnabas yang sempat juga disinggung oleh komandan dan kitab-kitab lain seperti Injil Maria dan segala macam itu yang kita bahas tadi disini bukan bahas oh Petrus ya oh baru tahu saya enggak saya saya bukan penakut tapi saya tegas dia baru tahu kan beneran kan jadi bukan berarti dia itu ini dia itu penuhin mejek ngerti gak sih dari tadi dia disini dia dengerin kita dari tadi dia disini dengerin kita tapi dia ketika naik nanya yang beda paham anak jalanan kenapa nanya beda karena ada disinggung hal itu oke kembali ke topik kembali ke topik oke 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 saya ambil alih ya karena ini room saya jadi saya berhak untuk menurunkan ataupun menaikan sekarang saya berikan dulu kepada komandan ini kita kembali ke arah topik tadi silahkan silahkan iya komandan kan banyak juga kan ada yang bilangnya kalau Barnabas itu adalah kitab sedangkan ketika di penyelidikan terakhir komandan bahwa Barnabas itu baru secuil menulis surat komandan ini gimana komandan dan saya juga dapat informasi dari Bambang Nursena ya kan bahwa ternyata dibuat oleh isam dari Spanyol komandan itu bagaimana komandan dalam hal ini kanonisasi kitab suci kita memandangnya bagaimana tadi kan saya sudah mengatakan 397 itu kan sudah final ya 397 dalam konsilik Kartage sehingga tadi kan ada pernyataan konsilik yang mengatakan gak boleh mengurangi dan menambah-nambah yang sudah ada gitu kira-kira kemudian kalau kita lihat mengenai the letter of Barnabas itu kan pernah dibaca di gereja Alexandria pada abad kedua kalau kita membaca dari beberapa dokumen bapak gereja itu dikenal dikenal the letter of Barnabas ini beda ya bukan the gospel of Barnabas bukan tapi the letter of Barnabas itu pernah dibaca di gereja Alexandria pada abad kedua dan isinya itu tidak bertentangan dengan isi dari keempat injil dan juga apa yang diwartakan oleh para rasul kemudian yang perlu kita tahu bahkan pada abad keempat dalam ini sering dikutip juga ya ada dokumen Decretum Gelasianum ini juga ada seorang profesor lato-lato mengutip dokumen Decretum Ecclesian Ecclesia Gelasianum ya oke Bapak Ibu di sini tidak sepenuhnya saya menggunakan buku ya saya juga ada yang saya hafal ya seperti sekarang saya tidak pakai buku ya oke ada beberapa yang saya punya buku ada yang tidak jadi yang menghina saya di live chat itu ya mudah-mudahan Anda belajar ya kalau saya berhadapan dengan orang-orang sana saya bisa bisa bebas ngomong karena saya bisa menjelaskan ada satu dokumen yang selalu dikutip nih komandan judulnya adalah Decretum Gelasianum surat perintah Paus Gelasius pertama kepada seorang iman Jesuit untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang punya otoritas untuk kemudian di di apa namanya disatukan lalu dimasukkan ke perpustakaan Patikan nah Profesor Lato-Lato ini dia mengatakan bahwa The Gospel of Barnabas itu ada di dalam Decretum itu disebutkan kata dia nah setelah dicek komandan disitu tidak ada disebut dokumen yang bernama The Gospel of Barnabas tidak itu artinya pada abad keempat itu ketika Paus Gelasius memerintahkan seorang imam Jesuit ini untuk mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai nanti bukti-bukti data untuk kekristenan kedepannya sampai sekarang itu tidak ditemukan The Gospel of Barnabas itu maka jangankan memperbandingkan dengan Letter of Barnabas bahkan dokumen Decretum Gelasianum saja tidak menyebutkan sama sekali tentang yang namanya Injil Palsu Barnabas ini nah Injil Palsu Barnabas ini kira-kira dari mana sudah diteliti dan munculnya sekitar abad ke-16 jadi ada suatu peristiwa yang harus juga kita jujur ngomongnya yaitu pada saat itu ada orang-orang yang di Tanah Mor atau di Spanyol namanya ya Tanah Mor namanya pada saat itu sebenarnya adalah sebuah balasan sebenarnya karena dulu ada suatu kekalifahan menguasai Spanyol dan ada orang-orang yang menaklukkan itu yang tinggal di situ lalu menyebarkan suatu keyakinan di situ lalu kemudian mereka dipaksa untuk menjadi Katolik ini sebenarnya tanda petiknya balas dendam nah salah satu orang yang terpaksa menjadi Katolik di situ adalah nama aslinya adalah Ran Marino atau kemudian nanti dia bertukar nama menjadi Mustafa de Arande oke nah dia memang masuk Katolik dia menjadi Katolik memang tetapi kemudian ketika dia sudah keluar dari tanah Spanyol itu dia kembali kepada agama sebelumnya dia menganut agama sebelumnya lalu kemudian dikatakan bahwa dia mulai menulis yang kemudian diklaim Injil Barnabas dan lucunya saudaraku semua ketika dia menulis Injil Barnabas itu banyak yang bertentangan dengan fakta yang daratan disebut pelabuhan daratan disebut pelabuhan kemudian raja yang berkuasa pada saat kelahiran Yesus itu salah juga informasinya Nazaret dia sebut sebagai pelabuhan kata dia ada banyak hal yang salah justru karena memang orang ini tidak menguasai daerah Yerusalem dan bukan dari abad pertama ini adalah orang yang menulis pada abad ke-16 dan tujuannya balas dendam itu pastinya lalu dia mengikuti ya tentang apa yang diajarkan di kitab sucinya dia yang yang dia perlu kembali itu dan kemudian juga tentunya referensinya ya tadi itu gnostisisme itu kan lebih tua daripada yang lain kurang lebih seperti itu komandan mungkin ada tanggapan oke ya thank you ya bang thank you saya mau saya mau terima kasih ilmunya oke oke ya silahkan thank you daprmina thank you bang parna shalom sapita sapita naiklah sapita naikin ini kak charlie dong sekalian nah jadi dalam hal yang seperti itu kan kita menekan ya kita mempunyai data yang seperti yang kita seperti yang disampaikan oleh komandan tadi bahwa data yang kita punya itu sangat sangat akurat dan kredibilitas kalaupun mau diuji kita punya gitu ya kan nah ini orang-orang yang tidak mau belajar pasti maunya berpolemik apa yang dia anggapnya benar yang dari dirinya sendiri itu dijadikan dasar sedangkan kita tidak bisa apa namanya membahasnya secara apa konsep pribadi gitu loh malah kita harus tahu nih secara lunetan sejarahnya kan kan gitu hmm betul lanjut komandan ya aku ingin sebatas itu sih komandan mungkin ada yang lain atau enggak kita bang parna ya kalau itu setuju aja kalau itu kurang paham saya yang tadi yang bang dimak aja ya saya nunggu brother Charlie kalau mau bergabung saya sudah komentar silahkan di ini di klik aja tamu nanti saya tinggal terima kan dia mau dia mau komandan ini bang gea ini makan seminari atau apa saya tidak mau bercerita tentang ini nanti aja di ada enggak nomor nomor saya di nanti ke komandan Mina minta aja nanti untuk pribadi iya kenapa paham betul ya saya makanya oh ini udah X ini saya bilang kan gitu oke ya bang parna ini juga STF komandan tapi masih oh gitu kayaknya ini lebih lama lagi nih bang gea ini ya mungkin ada yang ditambah komandan kayaknya enggak komandan ini udah jam udah masuk pukul mau masuk pukul 12 komandan baik kita istirahat aja dan kurasa nanti kita akan bahasnya ini closing statement nanti kita bahas ini aja komandan ini kan setelah kanonisasi kita nanti akan bahas kritik teks komandan minggu depan gimana komandan apakah bisa bahas apa minah bahas apa tadi kritik teks kritik teks jadi kan ada beberapa ayat-ayat yang sering digunakan oleh orang dengan mengatakan oh ini ada ini enggak ada gitu dan segala macam ya itu nanti kita bahas dan itu sangat penting kenapa ini kan menyambung dari kanonisasi tadi ya kan untuk ke kritik teksnya gitu minggu depan aja komandan jangan buru-buru biar ini ini bergulir gitu punya topik ini nanti diskusi kita ini saya ini lah nanti saya download juga saya live kan di youtube nanti tapi di edit yang diskusi denom ya aku enggak mau komandan kalau kita fokus untuk pengajaran fokus aja pengajaran itu aja komandan thank you oke nanti kalau bang parna memberi closing statement dan juga komandan boleh aja saya berikan closing statement begini jadi bapak ibu kenapa kita harus mengakui sejarah kanon kitab suci karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang menyejarah bukan Tuhan yang menjatuhkan buku dari surga karena di surga tidak ada percetakan soalnya jadi ini intermedial saja waktu itu masih belum ada percetakan percetakan ditemukan di ini dulu pada abad ke-16 jadi kita tidak bisa lepas dari sejarah bahkan bangsa Israel saja itu kan mereka mengenal Tuhan itu ya dalam sejarah apa yang mereka alami mereka dibebaskan dari perbudakan didampingi walaupun itu mereka muter-muter selama 40 tahun di padang gurun ya itu tetap mereka mengalami penyertaan Tuhan dalam konteks sejarah keselamatan itu maka kemudian apa yang mereka alami itulah yang mereka jadikan bisa dikatakan kesaksian dari apa yang mereka alami itulah nanti yang dikenal sebagai kitab-kitab itu termasuk lima kitab Musa itu itu kan misalnya kita baca keluaran itu kan kisah bagaimana mereka dibebaskan kemudian bilangan ulangan imamat itu kan bisa dikatakan kesaksian yang mereka alami yang kemudian diyakini oleh orang Yahudi itu adalah merupakan risalah atau tulisan dari Musa meskipun tidak seluruhnya karena ada generasi sesudah Musa nanti yang juga kemudian mereka mengalami peristiwa-peristiwa dalam sejarah keselamatan itu dan tidak ya bagaimana oh ya oke kemudian kan tidak langsung gedebuk bukunya gitu loh tapi itu kemudian diceritakan dari generasi ke generasi sampai di jaman aksara sampai di jaman orang melek huruf gitu ya barulah ada yang namanya tulisan-tulisan itu sebelumnya disampaikan secara oral atau secara lisan demikian pula ya itu sampai di abad pertama seperti yang kita saksikan seperti yang terjadi dengan kitab suci perjanjian baru dan sebenarnya pengkanonan kitab suci ini juga sebenarnya dimulai dari kegelisahan dari jemaat perdana karena kemunculan pengajaran-pengajaran sesat sehingga mereka harus punya patokan maka tadi kanon itu bisa dikatakan sebuah patokan atau sebuah batas-batas mana yang harus diimani mana yang tidak maka diadakanlah kanon itu dengan memang pada awalnya itu perorangan karena di wilayah tertentu mereka membutuhkan ini karena juga muncul juga tulisan-tulisan yang bertentangan juga maka perorangan tadi mengumpulkan tetapi secara otoritatif itu baru ditetapkan dalam kita tiga konsili tadi konsili Roma 382 konsili Hipo 393 konsili Kartage 397 barulah ditutup kanon itu sebelumnya diajarkan secara lisan bahkan yang kita belajar di sekolah tinggi saya kira mau katolik maupun protestan pasti mereka diberitahu bahwa injil-injil itu ditulis itu paling tua tahun 60 berarti kalau jemaat perdana sudah ada dari tahun 33 atau bahkan sebelum itu berarti kan mereka belum punya kitab suci perjanjian baru saat itu dari mana mereka memperoleh pengajaran seperti yang saya bacakan disini tadi kisah para rasul 2 ayat 41 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul pengajaran disitu adalah paradosis bahasa bahasa Yunaninya apa itu paradosis ya tulisan apa namanya yang disampaikan secara oral bahkan di dalam tesalonika 3 ayat 15 rasul polus mengatakan berpegang tegullah kepada ajaran yang kami teruskan kepadamu baik secara lisan maupun tertulis ayat itu sampai saat ini masih ada berarti secara lisan pun juga masih ada sampai sekarang ini tetapi mungkin saja sudah banyak yang diukukan seperti misalnya kita memberi contoh misalnya didake itu juga sudah banyak yang kemudian karena ditemukan atau kemudian ada yang menemukan lalu dibukukan tetapi bukan berarti misalnya didake bukan berarti wah ini sesaat ini keliru selama ajaran dalam didake itu atau dalam tulisan tulisan dari para penerus para rasul itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci perjanjian baru maka itu bisa juga dijadikan sebagai rujukan dan disebut oleh gereja katolis sebagai tradisi suci para rasul bahkan tradisi suci itu duluan ada daripada kitab suci perjanjian baru tradisi suci itu salah satunya adalah tradisi lisan dalam pengajaran disampaikan para rasul sebelum final kanon kitab suci itu closing dari saya mungkin komandan bisa memberikan closing juga silahkan closing dari saya cuma satu yang telah dikanon oleh gereja yang udah berabad-abad digunakan itulah yang sah dan kredibilitasnya telah diakui secara-sejarah peradaban manusia nah kalau ada yang menyatakan bahwa kanonisasi kitab suci yang dikanon oleh bapak gereja itu lemah yaudah buat kitab sendiri aja dan berikan kesaksianmu di kitab itu dan ganti aja semua ibadah-ibadahnya begitu itu aja sih kalau dari saya begitu sih komandan mungkin dari bang parna ada silahkan bang ya jadi kanon itu sangat penting bagi katolik ya itu sebagai apa pedoman atau norma untuk membuat alkitab gitu ya jadi itu kanon itu mengikat iman kita dan juga gereja jadi kalau ada pun penyelewan-penyelewan itu bisa kita bilang itu sesat ajaran sesat jadi sangat penting kanon itu sangat penting sekali jadi kalau ada ajaran baru yang mengatakan begini contohnya kitab barna bahas filipus yang sudah tidak sesuai dengan ajaran Yesus itu bisa dikatakan ajaran sesat begitu jadi sangat penting ya kanon ini mungkin itu aja oke baik bang parna dan komandan kita ini yang luar biasa menjelaskan hari ini saya terima kasih ya kepada komandan mina dan bang parna mungkin besok-besok kita akan membahas hal-hal lain yang menegukan iman kita itu saja saya kira terima kasih bang ya sama-sama terima kasih atas pengetahuan dan ruasannya bang gea ya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya baik bapak ibu saudara-saudari semua terima kasih ya salam sejahtera untuk kita semua salve dan selamat malam saya tutup ya yuk malam selamat malam selamat malam selamat malam